Huff, aku ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Mendengar kata-kata pihak lain, Tetua Agung Sekolah Singchen mendengus. Pada saat itu, meskipun kedua belah pihak penuh dengan bubuk mesiu, mereka mengendalikan diri mereka sendiri karena otoritas leluhur bulu peri. Kompetisi Beijing akan ditunda hingga tiga hari kemudian. Selama kompetisi, saya tidak ingin melihat perselisihan apapun di dalam wilayah fraksi api yang mengamuk. Jika tidak, jangan salahkan fraksi api mengamuk karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mengenai perselisihan antara Sekolah Singchen dan Sekte lainnya, leluhur bulu peri dengan tenang memberikan peringatan terakhir. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Jelas sekali, penampilan Wang Chen sebelumnya telah menarik perhatian leluhur bulu peri, dan dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Sekte di sekitarnya mengenal satu sama lain, dan ketika mereka mendengar kata-kata leluhur bulu peri, mereka merasa sedih. Apa yang dia maksud dengan Wang Chen berhutang budi padanya, sehingga dia tidak bisa menyentuhnya. Jelas sekali, dia memihak Wang Chen dengan mengatakan itu. Namun, meski mereka tahu ini masalahnya, apa yang bisa mereka lakukan? Dalam suasana yang menyedihkan, semua orang meninggalkan seratus ribu gunung dan kembali ke fraksi api mengamuk. He he, anak muda, lumayan, hahaha. Janin spiritual langit dan bumi, he he, bagus. Sangat bagus. Kembali ke halaman, tetua agung memandang Wang Chen, wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini, kelahiran janin spiritual langit dan bumi tingkat bumi jelas merupakan sesuatu yang mengejutkan mereka. Selain itu, Wang Chen telah mendapatkannya, yang membuat suasana hati penatua agung menjadi baik. Dengan cara ini, masa depan Wang Chen menjadi lebih menjanjikan, dan masa depannya cerah. Baiklah, anak muda, pergi dan konsolidasikan basis kultifasimu. Sedangkan untuk janin spiritual langit dan bumi, jangan terburu-buru memperbaikinya, waktunya tidak cukup. Dalam tiga hari, kompetisi Beijing akan dimulai kembali. Bekerja keras dan berjuang untuk masuk sepuluh besar, hahaha, tetua agung berpikir sejenak, lalu menginstruksikan Wang Chen. Kali ini, Wang Chen telah menjadi Raja Beladiri Peringkat 5, jadi dia harus segera menstabilkan basis budidayanya dan mengendalikan energi di sekitarnya. Adapun embrio spiritual langit dan bumi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Faktanya, beberapa orang akan merasa kesulitan untuk menyempurnakan embrio spiritual bahkan setelah 2 hingga 3 tahun. Bahkan Wang Chen akan kesulitan untuk berhasil memperbaikinya tanpa beberapa bulan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu hingga kompetisi perbatasan utara selesai untuk kembali dan menyempurnakannya. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen mengangguk sedikit, berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Di dalam ruangan, Wang Chen duduk bersila, esensi sejati di tubuhnya melonjak seperti sungai yang luas. Puluhan ribu naga esensi sejati meraung dan berenang di meridiannya. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat jejak cahaya ungu mengalir di tubuh naga esensi sejati ini. Kekuatan guntur dan kilat. Ya, inilah kekuatan petir. Setelah dengan kuat menahan kesengsaraan petir ungu, jumlah kekuatan petir yang diserap Wang Chen ke dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Kekuatan kesengsaraan petir kali ini jauh lebih agung daripada saat dia melewati kesengsaraan petir astral. Jika bukan karena bantuan pil seriburo, bahkan jika Wang Chen memiliki tubuh astral, dia akan mati berkali-kali saat ini. Di bawah kekuatan petir yang begitu agung, kekuatan esensi sejati Wang Chen mulai sedikit berubah setelah melahap cukup banyak kekuatan petir. Setelah naga esensi sejati bergabung dengan kekuatan petir, tubuh mereka dipenuhi dengan petir ungu. Hal ini membuat teknik kaisar naga yang sudah sombong menjadi lebih sombong, dan kekuatan esensi sejati menjadi lebih ganas. Terutama di dantiannya, di dalam dantian bawahnya, inti emas esensi sejati melayang perlahan. Inti emas merah yang hampir transparan itu juga dipenuhi dengan kekuatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Kabut merah di sekitar inti emas dipenuhi dengan kilat, seperti pemandangan kesengsaraan petir. Kresek, kresek. Secara tidak jelas, seseorang bahkan bisa mendengar suara gesekan yang tajam. Petir menyambar, sangat dahsyat. Pada saat ini, dantian Wang Chen adalah dunia yang penuh kekerasan. Wang Chen sangat jelas bahwa kekuatan setiap serangannya kini mengandung kekuatan petir, menyebabkan ancaman dan masalah yang lebih besar bagi lawannya. Ini juga merupakan keuntungan lain setelah dia berhasil menembus peringkat lima seniman bela diri raja dan menyempurnakan kekuatan petir. Tentu saja, ini bukan satu-satunya keuntungan. Di bawah penyempurnaan energi kesengsaraan petir, kekuatan garis keturunannya banyak dimurnikan. Kebangkitan puluhan ribu energi memungkinkan Wang Chen berkembang ke arah garis keturunan peringkat sepuluh. Merasakan panen energi ini, Wang Chen diam-diam merasa senang. Wang Chen sangat jelas bahwa di bawah berkah kekuatan petir, kekuatannya jauh melampaui peringkat seniman bela diri raja peringkat lima. Bagaimana kekuatan kesengsaraan petir langit dan bumi bisa diremehkan? Meski hanya mengandung sedikit energi, dengan berkah energi ini, Wang Chen kini cukup percaya diri untuk mengalahkan seniman bela diri raja peringkat delapan. Itu benar, seorang seniman bela diri raja peringkat delapan. Dia sudah yakin bahwa dia bisa mengalahkan seniman bela diri raja peringkat delapan. Meskipun, ketika dia menjadi seniman bela diri raja peringkat empat, dia mengalahkan seniman bela diri raja peringkat delapan, Lian, di putaran pertama kompetisi besar Beijing. Namun, Lian baru saja memasuki jajaran seniman bela diri raja peringkat delapan saat itu dan tidak dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu, sebagian besar, karena dia meremehkan lawannya, Wang Chen mengambil kesempatan itu. Makanya, Wang Chen mampu menang. Dan jika dia menghadapi seniman bela diri raja peringkat delapan yang sebenarnya, Wang Chen, yang sebelumnya adalah seniman bela diri raja peringkat empat, tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Tapi sekarang, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan seniman bela diri raja peringkat delapan. Memikirkan semua ini, Wang Chen menghela napas panjang. Kali ini, meskipun dia telah menderita cukup banyak akibat kesengsaraan petir surgawi, dia telah memperoleh imbalan yang cukup. Itu sepadan. Setelah naga esensi sejati meraung di tubuhnya selama 81 siklus, Wang Chen menghela napas. Dia berhenti berkultivasi. Kemudian, dia menuangkan energi mentalnya ke dalam dantiannya. Segera, situasi didantiannya muncul di benak Wang Chen. Roh Primordial Wang Chen melayang dengan tenang didantiannya. Meskipun Wang Chen sangat akrab dengan roh primordial ini, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan ketika dia melihatnya saat ini. Pada saat ini, lingkungan roh primordial Wang Chen sebenarnya dipenuhi dengan petir ungu. Dibandingkan dengan petir di sekitar golden elixir didantian bawahnya, itu jauh lebih megah. Petir ungu ini sepertinya memiliki substansi, seperti naga berkeliaran yang mengaum didantian. Pada tubuh roh primordial, bayangan naga dewa yang dihasilkan setelah menyatu dengan darah dan aura esensi naga dewa juga dikelilingi oleh petir, membentuk pola ungu. Tanda petir didahinya bahkan lebih dalam saat ini, seperti sepotong batu giyok yang tertanam di dalamnya. Semua perubahan ini membuat Wang Chen terkejut sekaligus bingung. Dia tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada roh primordialnya kali ini. Setelah berpikir lama, Wang Chen tidak tahu kenapa, jadi dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Setelah banyak perubahan, Wang Chen tidak dapat memahami roh primordialnya lagi. Roh primordial ini bisa dikatakan dipenuhi aura aneh. Bahkan Wang Chen tidak yakin apakah perubahan ini merupakan berkah atau kutukan. Setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menyelidiki lebih dalam roh primordial dengan energi mentalnya. Dalam sekejap, bayi reinkarnasi, yang tersegel dalam roh primordial, sedikit gemetar. Ia merasakan energi mental Wang Chen dan ingin melahapnya. Hef, makhluk di dalam sangkar berani bersikap kurang ajar. Padatkan, merasakan situasinya, Wang Chen mencibir dan berteriak dengan dingin. Sambil berpikir, 81 segel yang tersegel di tubuh bayi reinkarnasi bergetar dengan cepat. Segera, bayi reinkarnasi menjerit sedih dan tidak bisa bergerak. Setelah memenjarakan bayi reinkarnasi lagi, Wang Chen menarik kembali energi mentalnya. Dia menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dan seluruh tubuh Wang Chen tampak bersinar. Raja bela diri tingkat 5, kekuatan guntur. Saya menantikan kompetisi Beijing. Berdiri, Wang Chen berjalan ke jendela dan melihat ke langit di kejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dengan peningkatan kekuatannya dan integrasi kekuatan guntur, Wang Chen sangat menantikan babak penyisihan yang akan datang. Sepuluh besar di kompetisi Beijing. Nain yang eliksir. Tunggu aku. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekat dan tekat. Dalam tiga hari berikutnya, fraksi api mengamuk berlangsung damai. Di bawah peringatan dari Immortal Feder Patriarch, faksi lain tidak berani melakukan tindakan gegabuh. Namun, dalam kegelapan, ada arus bawah yang bergejolak dan gelombang-begelombang. Di saat yang sama, Wang Chen menjadi topik terhangat. Orang yang telah memperoleh embryo spiritual langit dan bumi, menolak hukuman guntur dan membubarkannya. Dia masuk ke dalam jajaran Raja Bela Diri Peringkat 5 dan membunuh pria berkulit putih dari Sekte Carefree. Rangkaian peristiwa ini menjadikan Wang Chen sebagai sosok yang menjadi jantung perjuangan. Dia menjadi subyek banyak diskusi di fraksi api mengamuk. Bisa dibilang namanya mengguncang Bei Jiang dalam sekejap. Saat orang-orang ini berdiskusi, Wang Chen telah berlatih di kamarnya selama tiga hari penuh. Dalam tiga hari, dia telah mengkonsolidasikan pangkatnya sebagai Raja Bela Diri tahap 5 sampai batas tertentu. Tiga hari kemudian, kompetisi Bei Jiang dimulai kembali. Setelah tiga hari hening, fraksi api mengamuk akhirnya menjadi hidup kembali. Kompetisi Bei Jiang akhirnya dimulai. Pada saat ini, berdiri di halaman, Wang Chen melihat ke arah lapangan latihan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini, kompetisi Bei Jiang akan dilanjutkan kembali. Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. He he, ayo pergi, ayo bunuh semuanya. Dalam kompetisi hari ini, Sekolah Singchen kita akan menyapu semua orang. Di depan, Tetua Agung meraung dengan dominan ketika dia mendengar keributan yang datang dari tempat latihan. Saat berikutnya, orang-orang dari Sekolah Singchen bergerak menuju tempat latihan. Di dalam tempat latihan, terdengar keriuhan suara dan lautan manusia. Empat arena baru muncul di depan mata semua orang. Orang-orang dari Sekolah Singchen, orang-orang dari Sekolah Singchen ada di sini. Wang Chen, itu Wang Chen. Apakah kamu melihatnya? Dia adalah Wang Chen. He is, dialah yang menundukkan bayi spiritual langit dan bumi. Ia itu benar. Dialah yang menaklukkan bayi spiritual langit dan bumi dan bahkan membubarkan hukuman guntur. He is, ini tidak mungkin palsukan. Cek cek cek. Binatang, dia memang buas. Dia sebenarnya sangat menakutkan. Ia Tuhan, apakah dia akan menampilkan teror bayi spiritual di kompetisi hari ini? Kamu dari pedesaan, bagaimana bayi spiritual langit dan bumi dapat dimurnikan dengan begitu mudah? Benar, bagaimana bisa sesederhana itu? Cek cek cek, mari kita lihat bagaimana kinerja Wang Chen hari ini dan seberapa kuat dia untuk mampu menahan hukuman guntur. He he, ada juga Sekolah Singchen. Saya ingin melihat seberapa kuat Sekolah Singchen sekarang. Benar, setelah kompetisi Beijing ini, Sekolah Singchen mungkin kurang beruntung. 532 Pada saat ini, seluruh arena seni bela diri menjadi gempar ketika mereka melihat kedatangan Kelompok Sekolah Singchen. Sekolah Singchen. Kelompok Sekolah Singchen akhirnya tiba. Kelompok Sekolah Singchen tidak muncul di halaman samping selama beberapa hari terakhir. Hal ini sempat menggugah rasa penasaran banyak orang. Terutama ketika semua sekte sangat ingin menghancurkan Sekolah Singchen. Mengapa mereka tidak bereaksi sama sekali? Kelompok Sekolah Singchen tidak memperhatikan diskusi di sekitar mereka. Mereka menyambut pandangan semua orang dan langsung menuju arena. Kompetisi besar perbatasan utara hari ini tidak diragukan lagi merupakan puncak dari kompetisi ini. Segera, ketika para tetua dari Sekte Api mengamuk tiba, 20 peserta teratas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk kompetisi. Tiga hari yang lalu, ketika janin spiritual langit dan bumi muncul, berbagai sekte telah mengirimkan perwakilan untuk menundukkannya. Di antara 20 peserta, 8 di antaranya yang masuk 20 besar kompetisi besar perbatasan utara telah berpartisipasi langsung. Pada akhirnya, hanya tiga yang selamat. Mereka adalah Han Yuksuan, Wang Chen dan Yang Sa. Oleh karena itu, 5 orang telah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, hanya 20 orang yang tersisa di 20 teratas dari 20 teratas. Hal ini membuat babak penyisihan tampak sangat penting. Kali ini pemenangnya akan langsung masuk 10 besar. Ini sangat penting bagi Wang Chen. Memasuki 10 besar kompetisi besar perbatasan utara akan memungkinkan dia mendapatkan pil 9 Yang. Ini juga salah satu alasan terpenting dia berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara. Menyaksikan upacara pembagian di arena, Wang Chen menahan napas dan menunggu dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, hasil pembagian diumumkan. Arena menjadi sunyi ketika nama-nama kelompok diumumkan dengan cepat. Kelompok ke-8 Dalam sekejap, daftar nama grup ke-8 diumumkan. Saat ini, nama Wang Chen belum muncul. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Nama-nama grup yang tersisa 8, 9 dan 13 belum diumumkan. Di antara 6 orang yang akan dihadapi oleh ketiga kelompok ini, 4 di antaranya berasal dari Sekolah Singchen. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Telah diputuskan bahwa di antara tiga kelompok, setidaknya satu dari mereka berasal dari Sekolah Singchen. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemberut. Dan pada saat ini, di atas panggung, penatua agung dari klan api yang mengamuk, He Xianming, yang sedang mengumumkan hasil pengelompokan, berhenti sejenak ketika dia membaca nama-nama grup ini. Saat berikutnya, dia melihat ke arah Wang Chen dengan tatapan penuh arti dan mengumumkan, Grup delapan, Wang Chen versus Han Yuksuan. Wang Chen versus Han Yuksuan. Iya Tuhan, Wang Chen dan Han Yuksuan bersama. Cek cek. Keduanya adalah satu-satunya dua anggota di bawah usia 20 tahun yang masuk 20 besar di turnamen besar Beijiang, kan? Mereka berdua jelas merupakan orang yang paling mempesona di kompetisi besar Beijiang ini. Tentu saja. Cek cek cek. Aku tidak menyangka mereka akan bersama. Sontak semua yang ada di arena gempar mendengar daftar nama grup ini. Wang Chen versus Han Yuksuan. Apalagi di pertandingan penting seperti itu, Wang Chen versus Han Yuksuan. Ini sangat mengejutkan. Cek cek cek. Ini akan menarik. Iya, saya mendengar bahwa Wang Chen merebut harta karun spiritual langit dan bumi dari Han Yuksuan beberapa hari yang lalu, kan? Iya, itu dia. Saya mendengarnya dari guru. Pada saat itu, Han Yuksuan hendak mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi. Cek cek cek. Kebencian ini sangat besar. Itu adalah embryo spiritual bumi. Saya kira Han Yuksuan sangat membenci Wang Chen. Benarkah, istana langit umu tidak sabar untuk membunuh Wang Chen? Juga, aku mendengar bahwa permusuhan antara Wang Chen dan keluarga Han tidaklah dangkal. Tiba-tiba, semua orang memikirkan permusuhan antara Wang Chen dan Han Yuksuan dan keluarga Han, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka memandang mereka berdua dengan antisipasi. Dalam pertarungan ini, kekuatan mereka berdua mungkin berada di posisi terbawah dari 20 besar, tapi itu jelas merupakan pertarungan yang paling menarik. Permusuhan itu tidak hanya menarik. Itu juga karena kekuatan Wang Chen dan Han Yuksuan setara. Sejak awal kompetisi besar Beijing, keduanya telah menunjukkan kekuatan dan bakat tempur yang mengejutkan. Pertarungan yang seimbang pastinya merupakan hal yang dinantikan orang-orang. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, tubuh Wang Chen sedikit gemetar saat mendengar hasilnya. Han Yuksuan, itu dia. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di kesempatan seperti ini. Memikirkan semua ini, hati Wang Chen kacau. Perasaannya campur aduk dan tidak tahu perasaan seperti apa yang dia rasakan. Hei hei, nak, ada apa? Tidak mudah untuk dihadapi. Merasakan perubahan pada Wang Chen, tetua agung sekolah Singchen, yang berdiri di sampingnya, sangat memperhatikannya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tapi ekspresinya menunjukkan ada masalah. Anak ini. Melihat pemandangan ini, tetua agung tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia masih muda dan temperamen Wang Chen masih sedikit kurang. Memikirkan hal ini, tetua agung sedikit mengernyit. Bagi Wang Chen, ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Kekuatan Han Yuksuan jelas tidak kuat di antara 20 besar. Menurut pengamatan tetua agung dalam beberapa pertempuran ini, kekuatan tempurnya paling banyak berada pada level seniman bela diri peringkat 8. Ini bahkan mengandalkan senjata ilahi tingkat bumi yang menakutkan, pedang ilahi guntur di tangannya untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertarung melawan seniman bela diri peringkat 8. Dan kekuatan sejatinya hanya berada pada level seniman bela diri peringkat 4. Namun, Wang Chen saat ini telah mengandalkan kesengsaraan petir langit dan bumi untuk masuk ke dalam jajaran seniman bela diri peringkat 5. Kekuatan tempurnya juga tidak kalah dengan seniman bela diri peringkat 8. Dalam keadaan seperti itu, pertemuan Wang Chen dengan Han Yuksuan jelas merupakan pertemuan yang kebetulan. Dibandingkan dengan seniman bela diri peringkat 9 atau bahkan seniman bela diri kekaisaran, peluangnya untuk menang sangat, sangat tinggi. Dan kompetisi semacam ini juga merupakan ujian bagi Wang Chen. Sebuah ujian pikiran, tetua agung sangat jelas tentang hubungan antara Wang Chen dan Han Yuksuan. Keterikatan Wang Chen dengan keluarga Han, pernikahannya dengan Han Yuksuan, dan bentrokan dengan Han Yuksuan tiga hari lalu. Semua ini akan menjadi ujian besar bagi Wang Chen. Hal itu kemungkinan besar akan mempengaruhi pertarungan Wang Chen dan hasil akhirnya. Memikirkan hal ini, suasana hati tetua agung menjadi sangat rumit. Nak, pahami dengan baik, seorang seniman bela diri yang kuat membutuhkan hati yang kuat. Anda sendirian, setelah beberapa saat, tetua agung menghela nafas. Sekarang, hanya ini yang bisa dia katakan. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh Wang Chen sendiri. Dia tidak bisa membantu banyak. Namun, dia sangat jelas. Jika Wang Chen bisa mengatasi rintangan ini dan mengalahkan Han Yuksuan, kondisi pikirannya pasti akan meningkat. Selain tingkat pikirannya, kultifasi Wang Chen akan berjalan lancar untuk jangka waktu yang lama tanpa hambatan apapun. Aku tahu. Menganggup kepalanya, Wang Chen berkata kepada tetua agung dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Pada saat ini, di sisi lain, ada sepasang mata rumit yang menatap Wang Chen. Han Yuksuan. Itu benar. Pada saat ini, hati Han Yuksuan tidak bisa tenang. Melihat ke arah orang-orang dari sekte bintang berada, melihat sosok itu, dia menggigit bibirnya sedikit. Dalam kompetisi besar Bei Jiang ini, 10 besar akan menerima hadiah yang tidak terduga. Yuksuan, pegang dengan baik dan jangan gegabuh. Saya telah melihat teror dan potensi Wang Chen. Dia tidak sesederhana yang disangka orang. Jangan lengah. Pangeran Lu, yang berdiri di samping Han Yuksuan, berkata kepada Han Yuksuan dengan mata menyipit. Wang Chen. Dia mengenal Wang Chen lebih baik dari siapapun. Di abad pertengahan, Wang Chen telah mengejutkan 10 pakar perbatasan utara dan anggota peringkat naga. Khususnya dalam kompetisi besar Bei Jiang ini, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Wang Chen telah mengejutkan Pangeran Lu. Oleh karena itu, Pangeran Lu sama sekali tidak meremehkan Han Yuksuan saat bertemu dengan Wang Chen. Oke, Han Yuksuan sedikit menganggupkan kepalanya dan menjawab Pangeran Lu. Saat ini, daftar nama 10 grup terungkap. Pertempuran dimulai. 5 orang dari sekolah Sing Chen masuk 20 besar. Setelah kelompok dibagi, Wan Zhe dan Wang Jin ditempatkan di kelompok yang sama. Hal ini membuat semua orang dari sekolah Sing Chen menghela nafas. Dalam hal ini, sekolah Sing Chen pasti akan kehilangan salah satu anggotanya. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka. Anak-anak, bunuh aku kali ini. Jika Anda bertemu orang-orang sombong dari sekte, bunuh mereka. Kami tidak menginginkan kemenangan sederhana. Kami menginginkan kemenangan pembantaian. Huff, saya ingin melihat bagaimana perasaan orang-orang yang ingin menghancurkan sekolah Sing Chen saya ketika mereka melihat murid mereka sendiri mati. Saat pertempuran dimulai, Tetua Agung mengeluarkan permintaan kepada kelompok Wang Chen untuk membunuh. Benar, untuk membunuh. Mendengar permintaan ini, ekspresi kelompok Wang Chen berubah, tetapi mereka dengan cepat menganggupkan kepala. Tentu saja, mereka tahu mengapa Tetua Agung membuat keputusan seperti itu, dan mereka tidak terlalu terkejut. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika ada orang yang menyinggung perasaan saya, saya pasti akan membunuh mereka. Jika sekolah Sing Chen bahkan tidak bisa melakukan ini, maka itu bukanlah sekte nomor satu yang mendominasi benua langit yang mendalam. Makna Tetua Agung sudah jelas. Toleransi beberapa hari ini bukan karena sekolah Sing Chen takut, tetapi karena sekolah Sing Chen sedang menunggu kesempatan untuk membangun dominasi mereka. Kompetisi hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mengukuhkan dominasi mereka. Tak lama kemudian, keempat arena tersebut menggelar kompetisi akbar. Pada saat yang sama, empat pertandingan eliminasi grup dimulai. Memasuki 20 besar, pertarungan tidak diragukan lagi lebih intens dari sebelumnya. Meskipun di Pegunungan 100 ribu, dalam 25 besar, mereka kehilangan tiga seniman bela diri peringkat 9 dan dua seniman bela diri kaisar, menyebabkan pertempuran yang tersisa menjadi kurang intens. Namun meski begitu, dalam 20 besar, masih ada tiga seniman bela diri peringkat 8, tiga belas seniman bela diri peringkat 9, dua seniman bela diri kaisar, dan dua sisanya adalah Wang Chen dan Han Yuksuan. Susunan pemain seperti itu bisa dikatakan tidak kalah dengan kompetisi besar perbatasan utara sebelumnya. Hal ini juga mencerminkan betapa intens dan menakutkannya kompetisi besar perbatasan utara kali ini. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kompetisi besar perbatasan utara yang paling gagah berani. Dalam sekejap mata, pertempuran telah berjalan lancar, tetapi Wang Chen menunggu dengan tenang. Yang Sawon, dua gerakan. Kali ini, dia menggunakan dua gerakan untuk membunuh seniman bela diri peringkat 9 dari Gunung Donglin. Ya Tuhan, mereka. Dan saat kompetisi akbar dimulai, sebelum orang-orang sempat mengatur nafas, terdengar teriakan dari arena pertama. 533. Yang Sawon, dua gerakan. Kali ini, dia membunuh seniman bela diri tahap 9 tingkat raja dari Gunung Donglin dalam dua gerakan. Ya Tuhan, mereka. Saat kompetisi besar baru saja dimulai, bahkan sebelum semua orang bisa mengatur nafas, jeritan naik dan turun secara berurutan dari arena pertama. Di ring pertama, Yang Saw sebenarnya memenangkan pertandingan pertama dua menit setelah pertandingan dimulai. Dia menang dengan cara yang membuatnya seolah-olah dia bisa menyapu bersih ribuan musuh. Dia membunuh seniman bela diri tingkat raja tahap 9 dari Gunung Donglin dalam dua gerakan. Betapa megahnya. Sulit dipercaya. Yang Saw ini luar biasa. Juara. Dia pasti kandidat yang paling mungkin untuk menjadi juara. Tepat. Cek, cek, cek. Kekuatan macam apa itu? Tidak ada yang bisa menghentikannya di kompetisi ini. Gunung Donglin mengalami kerugian besar kali ini. Cek, cek, cek. Benar. Gunung Donglin mengalami kerugian besar kali ini. Seorang seniman bela diri tingkat raja tahap 9 dan terbunuh begitu saja. Dua, dua orang sudah mati di tangan Yang Saw. Sejenak diskusi di arena terhenti. Melihat Yang Saw, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dari kompetisi besar Bejiang hingga saat ini, Yang Saw telah membunuh dua orang dalam empat pertandingan. Rekornya bisa dikatakan cemerlang. Metode kejamnya mengejutkan semua orang. Menghadapi diskusi seperti itu, Yang Saw dengan tenang berjalan menyusuri arena. Akhirnya, di belakangnya, orang-orang dari Gunung Donglin meraung dengan wajah muram, berhenti. Terbunuh. Sekolah Singchen telah membunuh salah satu dari orang-orang mereka. Seniman bela diri tingkat raja tahap 9 adalah fokus pelatihan Gunung Donglin. Tapi sekarang, Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kembalikan nyawa muridku. Kemudian, seorang lelaki tua berusia enam puluhan tiba-tiba menerkam Yang Saw. Yang mengesankan, Dia adalah salah satu tetua terkemuka dari Gunung Donglin. Huff, Orang-orang dari Sekolah Singchen bukanlah orang-orang yang bisa ditindas olehmu, Gunung Donglin. Pergilah. Pada saat yang sama, di Sekolah Singchen, Tetua Agung juga mendengus dingin. Sosoknya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Yang Saw dan berteriak pada Tetua Gunung Donglin. Telapak tangannya melesat ke depan dengan momentum yang tak terbendung. Bam! Dengan suara gemuruh yang tumpul, Tetua Gunung Donglin terlempar ke udara sambil mendengus terdam. Tetua Agung adalah sosok yang kuat, namun Tetua Gunung Donglin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena satu pukulan darinya. Huff, Dalam kompetisi besar Beijing, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika kamu takut mati, jangan berpartisipasi. Tetua Agung membalas tanpa rasa takut. Huff, di turnamen besar perbatasan utara, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika kamu takut mati, maka jangan berpartisipasi. Tetua Agung membalas tanpa rasa takut. Tiba-tiba masa menjadi tegang. Udara sepertinya membeku, menyulitkan Sing Chen. Di seluruh arena seni bela diri, pandangan semua orang terfokus ke arah yang sama. Sedemikian rupa sehingga pertandingan di tiga arena lainnya yang belum selesai pun terhenti. Ini Sing Chen adalah Raja Sa. Gunung Iswut dan Sekte Bintang sedang bentrok. Pertarungan antara San dan Sing Chen X telah terjadi San. 2. Gunung Dari, San Sa, Sekte, Raja Yu, Raja. Kerumunan menjadi gempar saat mereka menyaksikan pertarungan antara sekolah San dan Sing Chen. Tentu saja, tidak sedikit orang yang ingin menonton pertunjukan bagus. Ketika burung kicau dan kerang bertarung, nelayanlah yang diuntungkan. Semua orang memahaminya. Mereka tidak sabar menunggu pertarungan menjadi lebih intens, sehingga mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kekuatan orang lain terus-menerus dilemahkan. Itulah yang paling ingin mereka lihat. Setiap orang memiliki motif tersembunyinya masing-masing. Seluruh arena seni bela diri bergejolak. Hentikan. Kamu tidak boleh sombong di fraksi api. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Siapapun yang menyebabkan masalah akan dikeluarkan dari fraksi api. Pada saat itu, patriark dari fraksi api muncul. Pada saat yang paling kritis, pada saat yang paling kritis, dia muncul di antara dua kelompok orang dan mendengus dingin. Patriark bulu abadi, murid Gunung Donglin, orang-orang Gunung Donglin panik. Murid-murid mereka dibunuh, orang tua mereka terluka, dan mereka dihina. Bagaimana mereka bisa membiarkannya berbaring? Dalam kompetisi Beijing, hidup dan mati tergantung pada takdir. Itulah aturannya. Tahukah kamu, masalah ini berakhir di sini. Jika tidak, meskipun pendiri Gunung Donglin ada di sini, saya tidak akan memberikan wajah Anda. Aku akan mengirimmu terbang. Patriark bulu abadi mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Bagus. Sangat bagus. Sekolah Singchen, tunggu saja. Saya, Gunung Donglin, akan mengingat ini. Kami pasti akan membuat sekolah Singchen membayar kembali seratus kali lipat. Melihat ke belakang Patriark bulu abadi, orang-orang Gunung Donglin berteriak dengan sedih. Ekspresi mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan kata-kata kasar dan tidak berani terus menimbulkan masalah. He he, kami akan menunggu. Huff. Jika kita bertemu seseorang dari Gunung Donglin lagi, kita akan membunuh mereka lagi. Penatua Agung mendengus dingin. Huff. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa tertawa. Dengan mengibaskan lengan bajunya, orang-orang Gunung Donglin berbalik dan pergi dengan ekspresi jelek. Kali ini, permusuhan antara Gunung Donglin dan Sekolah Singchen sangat besar. Kompetisi Beijing baru permulaan. Tunggu dan lihat saja. Pertunjukan antara Gunung Donglin dan Sekolah Singchen akan dimulai setelah kompetisi Beijing. Bukan hanya mereka. Faksi kita juga akan berpartisipasi. Huff. Sekolah Singchen pasti akan hancur saat itu. Setiap orang mempunyai hak untuk menghukum para bidat dari Sekte Iblis. Sekolah Singchen akan membawa kehancurannya sendiri setelah melakukan begitu banyak kejahatan. Setelah kompetisi Beijing, ini akan menjadi hari kiamat mereka. Situasi tegang pun berakhir. Banyak orang menghela nafas dan mendengus dingin pada saat bersamaan. Ketika situasi berakhir, pertempuran terus berlanjut. Pertarungan di tiga arena itu sangat intens. Setelah hampir 20 menit pertarungan, ketiga arena pun berakhir. Empat dari sepuluh besar telah diputuskan. Kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Keempat kelompok berjalan menuju arena, siap bertarung. Wang Chen, kompetisi Wang Chen telah dimulai. He he, ini dia pertunjukannya. Apakah kamu melihat itu? Han Yuksuan juga ada di arena. Menurutmu siapa yang akan menang, Wang Chen atau Han Yuksuan? Han Yuksuan, apakah kamu masih harus mengatakannya? Apakah kamu tidak melihat pedang dewa petir di tangannya? Tapi Han Yuksuan gagal dalam pertarungan demi janin spiritual. Bukan apa-apa, itu bukan pertarungan. Wang Chen hanya beruntung. Tapi Wang Chen berhasil menerobos. Jadi apa, Han Yuksuan akan tetap menang? He he, ada pertarungan dendam. Saat itu, penonton sedang heboh saat melihat Wang Chen dan Han Yuksuan berdiri di arena. Penonton di arena pun semakin heboh. Meskipun pertarungan di keempat arena telah dimulai pada waktu yang sama, tidak ada keraguan bahwa sebagian besar orang berkumpul di depan arena nomor 4 milik Wang Chen. Anak ini, jika dia memenangkan pertarungan ini, sekte api mengamuk kita akan kalah taruhan. Benar, sekolah Singchen memang telah menemukan murid yang baik. Sekarang dia telah memperoleh janin spiritual, masa depannya. Tidak akan terbatas. Huh, apakah kita akan memberikan pil sembilan yang kepadanya begitu saja? Saya tidak pernah mengira anak ini akan sekuat ini. Kami salah menilai dia. Pada saat yang sama, para tetua dari sekte api mengamuk juga memperhatikan pertempuran ini. Mereka bahkan mengabaikan pertandingan murid mereka sendiri. Pertandingan Wang Chen terlalu penting bagi mereka dan mewakili terlalu banyak. Bagaimana orang biasa bisa membayangkan nilai dari pil sembilan yang Hef, kamu belum pernah bertemu langsung. Dongfang Niu Hao mencibir mendengar desahan dan desahan para tetua. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, anak ini, hehehe, aku menyukainya. Cek, 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 seharusnya aku membawanya masuk saat itu. Kalau begitu, sepasang saudara ini akan ada di tanganku. Dalam hal itu, wajah Dongfang Niu Hao dipenuhi dengan emosi memikirkan hal ini. Kakak laki-lakinya seperti seekor harimau sedangkan adiknya seperti seekor naga. Jika sepasang saudara ini berada di bawah kendalinya, situasinya akan benar-benar berubah. Namun, Dongfang Niu Hao dengan cepat menyerah pada fantasinya dan melihat kekejauhan. Anak itu, Wang Yan, akan segera kembali, kan? Cek, cek, kembalinya anak itu mungkin tepat pada waktunya. Jika waktunya tiba, akan ada masalah. Tatapan Dongfang Niu Hao menajam memikirkan hal ini. Sepasang saudara laki-laki ini benar-benar. Diskusi pun terjadi di antara para penonton. Sementara itu, di atas panggung, Wang Chen dan Han Yuksuan saling berhadapan saat mereka berdiri di atas panggung. Kedua belah pihak saling menatap dengan ekspresi yang sangat rumit dan terdiam sesaat. Tatapan mereka bertemu di udara. Seolah-olah tatapan mereka menembus zaman dan membekukan waktu. Mereka saling menatap tanpa berkata-kata. Setelah beberapa lama, ketika tetua sekte api mengamuk mengumumkan dimulainya pertandingan, keduanya kembali sadar. Namun, saat ini, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka berdiri diam di tempat. Hati Han Yuksuan dipenuhi dengan emosi saat dia menatap Wang Chen. Apa aku benar-benar harus melawannya? Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat dia melihat Wang Chen berdiri di seberangnya. Apa yang salah dengan mereka? Jangan bilang kalau mereka berencana hanya menonton saja. Apa yang salah? Mengapa mereka tidak berkelahi? Keheningan keduanya menyebabkan orang-orang di bawah panggung tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Semua orang mulai berdiskusi. Nak, tunggu apa lagi? Anda pria sejati. Bagaimana Anda bisa bersikap seperti itu jika Anda ingin menjadi kuat? Saat ini, orang yang berdiri di hadapanmu adalah musuhmu. Apakah Anda masih menginginkan pil sembilan yang masih ingin mengobati luka pantom dan cer? Terlebih lagi, ini adalah pertarungan. Anda tidak meminta Anda untuk membunuhnya. Jangan lupa tujuanmu mengikuti turnamen Bei Jiang kali ini. Pada saat itu, suara Lin Zhan terngiang di benak Wang Chen. Hati Wang Chen bergetar saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Seluruh tubuhnya menegang. Ketika dia memikirkan tentang penari hantu dan pil sembilan yang, ekspresinya berubah berulang kali. Dia memandang Han Yuksuan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengerutkan kening dan berkata, berjuang. Begitu dia selesai berbicara, energi asal sebenarnya di sekitarnya melonjak dan terkondensasi menjadi senjata unsur di tangannya. Demi pil sembilan yang, demi penari hantu, demi turnamen Bei Jiang, demi status keluarga Wang, dan demi status sekolah Xing Chen, Wang Chen memilih untuk bertarung. Dia telah melewati rintangan di hatinya. Dia melepaskan pikiran itu di dalam hatinya. Itu benar. Seperti yang dikatakan Lin San. Karena pertarungan adalah pertarungan, orang yang berdiri di hadapannya adalah musuhnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Adapun hidup atau mati, terserah padanya untuk memilih. Itu sudah cukup. Dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Ketika Han Yuksuan mendengar kata-kata Wang Chen, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga bekas darah terlihat. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk bertarung. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Han Yuksuan. Bertarung, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bas! Suara lembut terdengar, cahaya biru menyala, dan Han Yuksuan menghunuskan pedang Dewa Petir. 534. Berdengung. Suara ringan terdengar dan cahaya biru menyala. Pedang Dewa Petir di tangan Han Yuksuan akhirnya terhunus. Dalam sekejap, cahaya biru membubung ke langit dan memantulkan tirai biru. Itu seperti mimpi tapi membawa sedikit aura dingin. Saat pedang Dewa Petir terhunus, angin dan awan di langit berubah dan aura agung muncul. Senjata ilahi tingkat bumi telah terhunus dan keagungan yang dibawanya ditampilkan di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, aura Raja Beladiri peringkat 4 Han Yuksuan tiba-tiba meletus. Aura agung langsung menyelimuti Wang Chen. Senjata energi asal, dengan teriakan ringan, Wang Chen tidak tinggal diam. Esensi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya dan dalam sekejap, bakat garis keturunannya meletus dan terkondensasi menjadi pedang raksasa berwarna darah. Pada pedang raksasa itu, lampu merah menyala dan energi yang kuat saling bergesekan, menghasilkan suara mencicit tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan pada pedang raksasa yang awalnya tanpa cacat, kini ada sambaran petir ungu yang berkedip dan bersinar. Itu seperti seekor naga yang berkeliaran dan mengaum di atasnya. Kekuatan Guntur dan Kilat Saat kekuatan Guntur dan Kilat bergabung ke dalam esensi sejati, senjata energi asal yang dipanggil Wang Chen sekarang juga membawa kekuatan Guntur dan Kilat. Samar-samar, seseorang bahkan bisa merasakan kekuatan surgawi muncul, sangat agung. Pada saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak. Aura sombong dari teknik kaisar naga dan keturunan bela diri ilahi segera merobek aura Han Yuksuan dan menahannya. Pertarungan keduanya belum resmi dimulai, namun persaingan aura mereka sudah dimulai. Di bawah aura sombong Wang Chen, ekspresi Han Yuksuan menjadi serius. Melihat Wang Chen, sedikit keterkejutan dan ekspresi rumit melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa Wang Chen sangat kuat. Namun, pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen, Han Yuksuan dapat dengan jelas merasakan aura yang datang darinya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Wang Chen lebih kuat dan mendominasi daripada yang dia bayangkan. Aura sombong itu bahkan menyebabkan darah di tubuhnya mendidih dan melonjak, menyebabkan Han Yuksuan buru-buru mengedarkan energi inti sejatinya untuk menekan rasa takut yang datang dari pembuluh darahnya. Bahkan sebelum mereka mulai bertarung, benturan aura mereka saja sudah membuat Wang Chen memimpin. Ini dimulai, ini dimulai. Melihat pemandangan ini, melihat keduanya mengeluarkan senjata dan merasakan aura mereka, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Wang Chen tampaknya lebih unggul. En, benar, apakah kamu melihat ekspresi Han Yuksuan? Sepertinya dia menderita kerugian. Ya, dia dirugikan. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka Wang Chen lebih kuat darinya. Dengar, Pedang Dewa Petir bukan hanya untuk pertunjukan. Tidakkah kamu melihat bahwa meskipun Han Yuksuan hanya memiliki kekuatan Raja Peringkat 4, peningkatan besar dalam kekuatan tempur yang dibawa oleh Pedang Dewa Petir dapat membuatnya mengalahkan Raja Peringkat 8. Saya tidak berpikir Wang Chen lebih baik. Jangan lupa betapa besar usaha yang harus dikeluarkan Wang Chen untuk mengalahkan Li Yan yang baru saja melangkah ke jajaran Raja Peringkat 8. Meski kali ini ia telah naik ke Peringkat Raja Peringkat 5, namun jangan lupa seberapa besar jarak antar Peringkat Prajurit Raja. Terutama kesenjangan antara seniman Beladiri Tingkat Raja Tingkat Tinggi. Ini hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Itu masuk akal. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi di bawah panggung. Kekuatan Guntur dan Kilat, menarik, garis keturunan Beladiri Suci, kekuatan Guntur dan Kilat, cek cek cek. Benar, ada juga kis 10 ribu binatang yang menakutkan. Sepertinya Wang Chen masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Pertandingan ini akan menarik. Di platform yang tinggi, Dongfang Miu Hao memandang Wang Chen dengan mata menyipit. Matanya berkilat penuh minat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Guntur Surgawi, tes, si kecil ini, apakah dunia ini benar-benar akan kembali ke kejayaannya. Di samping Dongfang Miu Hao, mata Patriar Peribulu menyipit saat melihat pemandangan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Benua tengah, he he, sepertinya semakin menarik. Keluarga Hong Zhou Zan, cek cek cek, Saat berikutnya, Patriar Kbulu Peri sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sedikit antisipasi saat dia melihat ke arah Wang Chen. Bunga terbang di bulan, di arena, setelah beberapa saat konfrontasi, Han Yuksuan berteriak, dan pertarungan akhirnya dimulai. Bunga terbang di bulan adalah teknik bela diri tingkat bumi. Saat gerakan ini ditampilkan, dalam sekejap, pedang dewa petir mulai menari mengikuti angin. Di atas langit, cahaya biru menyala, dan energi pedang terbang kemana-mana. Seolah-olah bunga berjatuhan terus-menerus, menutupi Wang Chen. Han Yuksuan berjalan dengan bunga teratai, dan seluruh tubuhnya menyapu ke arah Wang Chen seolah-olah dia sedang menginjak bulan dan mengejar angin. Pada saat ini, meski matanya rumit, ada sedikit tekad di dalamnya. Pertarungan Untuk pengejarannya, Han Yuksuan juga memilih untuk bertarung saat ini. Gelombang pemecah surga, dengan raungan marah, Wang Chen melihat ke langit yang penuh energi pedang datang ke arahnya dan matanya menjadi dingin. Untuk sembilan yang eliksir, untuk tarian fantasi, juga mengambil langkah pertama dalam pertempuran. Pada saat ini, Wang Chen sangat bertekad, dan matanya tegas. Tidak ada keraguan lagi. Setelah melewati rintangan di hatinya, temperamen Wang Chen telah meningkat pesat. Kesulitan seperti ini tidak lagi membuatnya bingung. Tidak hanya itu, kekuatan Wang Chen juga meningkat seiring dengan peningkatan temperamennya. Dia, yang baru saja melangkah ke alam Raja Beladiri peringkat kelima, tidak hanya kekuatannya terkonsolidasi sepenuhnya, tetapi dia juga telah meningkat pesat. Gelombang pemecah surga, dengan satu gerakan, angin dan awan berubah. Kekuatan ratusan ribu kilogram tiba-tiba bergerak, mengikuti jejak daus surgawi dan menebasnya. Merusak. Dengan raungan marah, senjata energi asal menarik tirai merah sepanjang puluhan meter dan menutupi arena. Gemuruh. Senjata energi asal dan pedang dewa petir bertabrakan dengan keras. Seketika, seluruh arena mulai bergetar, dan energi kekerasan menyebar ke segala arah. Energi kekerasan tersebut bahkan menyebabkan ekspresi penonton berubah drastis. Mereka buru-buru mundur, takut terlibat. Pada saat yang sama, ekspresi para tetua sekte api mengamuk berubah, dan mereka buru-buru mengaktifkan susunan di sekitar arena, menggunakan inti binatang iblis untuk membangun perisai energi, menghalangi aura pertempuran. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, Wang Chen dan Han Yuksuan tiba-tiba mundur ke belakang. Suara mendesing. Suara tajam terdengar. Senjata energi asal yang terkondensasi di tangan Wang Chen telah hancur saat ini. Pedang dewa petir memang merupakan senjata roh tingkat bumi. Kekuatannya melampaui imajinasi semua orang. Sekarang, senjata energi asal yang dipadatkan oleh Wang Chen tidak dianggap kuat karena esensi sejatinya yang lemah. Di depan senjata roh tingkat bumi, senjata itu hancur dalam satu gerakan. Sama seperti musuh yang pernah ditemui Han Yuksuan sebelumnya, senjata lawan dihancurkan oleh pedang dewa petir dalam satu gerakan, memungkinkan Han Yuksuan dengan mudah menang. Melihat senjata energi asal menghilang di tangannya, mata Wang Chen berkedip senjata energi asal padatkan. Esensi sejati melonjak dengan hebat, dan Wang Chen memadatkan senjata energi asal lainnya. Tebasan keempat naga ilahi, pemusnahan ketiadaan. Kemudian, dengan raungan marah, dia tiba-tiba menikamkan senjata energi asal ke tanah dengan kuat menstabilkan dirinya. Kemudian, dia mengeluarkan senjata energi asal dan menekan ke depan, menampilkan seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Auman 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 Sebagai teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, seni rahasia naga ilahi guntur ungu ditampilkan, Auman naga dan harimau langsung terdengar di langit. Di bawah kendali Wang Chen, ilusi naga raksasa muncul, dan di bawah kendalinya, ia membuka mulutnya dan menerkam ke arah Han Yuksuan. Naga raksasa itu membuka mulutnya dan menelannya. Dalam sekejap, sepertinya ia ingin menelan Han Yuksuan utuh, dan aura mendominasi yang tak terbatas menyebar. Turunnya 10 ribu petir. Menghadapi ilusi naga raksasa yang datang, mata Han Yuksuan serius, dan pedang dewa petir di tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah langit. Keuntungan terkuat dari senjata roh tingkat bumi ditampilkan. Senjata roh tingkat bumi langsung membantu Han Yuksuan menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, awan gelap bergulung di langit, dan kilat menyambar. Hukuman petir. Dengan raungan marah, Han Yuksuan mengayunkan pedang dewa petir ke arah Wang Chen, dan kemudian ke naga raksasa itu. Gemuruh. Di atas langit, awan gelap bergulung dan bergemuruh terus-menerus. Sambaran petir jatuh seperti tetesan air hujan, dan gemuruhnya tidak terdengar. Hukuman petir. Ya Tuhan, ini, mungkinkah, teknik bela diri yang kuat? Ya, itu pasti teknik bela diri. Jika bukan karena ciri khusus dari teknik bela diri, untuk bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang, itu adalah serangan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sage. Paling tidak, seseorang harus berada pada level master bela diri untuk bisa menguasainya. Hukuman petir, kekuatan langit dan bumi, ini, ini pasti gerakan Han Yuksuan yang paling menakutkan, kan? Aku tidak menyangka dia menyembunyikan gerakan dan mengerikan seperti itu. Cek cek cek, Wang Chen akan kurang beruntung. Surga menantang, ini menantang surga, bahkan seorang kaisar bela diri tidak akan berani menolak langkah ini dengan gegabuh. Melihat langit yang penuh guntur dan kilat turun dengan ganas, dan petir biru bergemuruh dan menghantam langsung ke arah Wang Chen, mata para penonton di arena menampakkan ekspresi ngeri. Dengan satu gerakan, kekuatan langit dan bumi dimobilisasi. Serangan semacam ini membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan beberapa kaisar bela diri mengerutkan kening saat melihat gerakan ini. Pedang Dewa Petir, senjata Dewa Petir, senjata Dewa Petir, cek cek cek, seperti yang diharapkan dari senjata roh tingkat bumi, itu, itu benar-benar dapat membantu Han Yuksuan menghubungkan langit dan bumi. Iya, pedang Dewa Petir sangat kuat. Mengandalkan kekuatan Han Yuksuan sendiri, dia tidak bisa melakukan serangan seperti itu. Senjata roh tingkat bumi memang merupakan benda yang menantang surga. Sayang sekali, langkah ini mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Wang Chen. Mungkin, Wang Chen adalah seseorang yang bahkan tidak takut dengan kesengsaraan Dewa Guntur Ungu, Petir Biru ini. Itu benar. Jika Han Yuksuan bisa mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan sepenuhnya menyatu dengan Pedang Dewa Petir, dia seharusnya bisa memanggil petir yang lebih kuat lagi. Pedang Dewa Petir sangat menakutkan. Iya, sayang sekali, kekuatan Han Yuksuan saja tidak cukup. Kalau tidak, jika kekuatan senjata Dewa Petir dilepaskan sepenuhnya, betapa mengerikannya itu. Pada saat yang sama, di platform tinggi, para tetua dari berbagai sekte klan api berkobar juga berdiskusi. Siapa mereka? Tidak bisakah mereka melihat bahwa alasan mengapa Han Yuksuan dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi adalah karena dia meminjam kekuatan Pedang Dewa Petir. Senjata roh tingkat bumi sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. 535. Siapa mereka? Tidak bisakah mereka melihat bahwa alasan Han Yuksuan bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi adalah karena dia meminjam kekuatan Pedang Dewa Petir. Senjata ilahi tingkat bumi sangatlah kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Di saat yang sama, orang-orang ini menghela nafas. Tindakan seperti itu mungkin menimbulkan masalah bagi Wang Chen, tapi itu pasti tidak akan mengancam nyawanya. Meski banyak orang berharap Wang Chen akan mati, mereka akan terkejut jika tindakan seperti itu bisa membunuh Wang Chen. Mereka hanya bisa menantikan gerakan lain yang dilakukan Han Yuksuan. Jika kekuatan guntur dan kilat menjebak Wang Chen, kemampuan apalagi yang bisa ditampilkan Han Yuksuan. Gerakan mengerikan apalagi yang akan dia tunjukkan. Suara mendesing. Guntur dan kilat terjalin di langit dan turun terus-menerus. Melihat puluhan dan ratusan sambaran petir terbang ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin. Huff, sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Hancurkan, dia tidak takut pada guntur dan kilat ungu, apalagi guntur dan kilat biru. Dengan raungan, aura Wang Chen tiba-tiba meningkat. Dengan sekilas langkah hantu, dia menyerang Han Yuksuan. Di saat yang sama, senjata energi di tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Tebasan keempat naga ilahi, hancurkan ketiadaan. Wang Chen tidak menghindarinya sama sekali. Senjata energi di tangannya berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan kaki dan melahap segalanya. Gemuruh. Kresek. Di tengah ledakan raungan dan pekikan, Wang Chen dikelilingi oleh guntur dan kilat. Di bawah tatapan kaget semua orang, senjata energi tiba-tiba ditembakkan dan naga raksasa itu melahap segalanya. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Guntur dan kilat terhempas seolah-olah padat, tersebar atau terserap ke dalam tubuhnya. Mendesis. Serangkaian suara tajam terdengar, membuat tulang punggung semua orang merinding. Dia sebenarnya melahap kekuatan guntur dan kilat. Apakah dia masih manusia? Kekuatan guntur dan kilat sebenarnya bukan ancaman baginya. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang yang belum pernah melihat kekuatan Wang Chen di pegunungan yang tak terhitung banyaknya. Dalam sekejap mata, ribuan sambaran petir semuanya dibubarkan oleh Wang Chen, dan dunia kembali jernih. Pada saat ini, ketika Wang Chen memblokir petir, Han Yuksuan sudah bergegas ke sisi Wang Chen. Menusuk bintang. Dengan teriakan ringan dan kilatan cahaya biru, pedang dewa petir berubah menjadi tirai cahaya bintang cemerlang yang memenuhi langit. Dengan kecepatan kilat, ia langsung menyerang Wang Chen. Tebasan Syuro, Wang Chen juga tidak melambat. Tebasan kelima naga ilahi, tebasan surah dilakukan. Segera, surah terbang di langit, melahap cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tangisan sedih terdengar tak henti-hentinya. Gemuruh. Itu adalah konfrontasi sengit lainnya. Energi luar biasa meletus dari lengan Wang Chen, langsung membuat Han Yuksuan terbang mundur. Satu kekuatan untuk mematahkan 10 ribu tentara. Pada level yang sama, bahkan melampaui level Han Yuksuan. Selain itu, kendali Wang Chen terhadap jejak jalan surgawi tidak sedikit pun lebih lemah dari kendali Han Yuksuan. Dalam keadaan seperti itu, keunggulan kekuatan dapat dimainkan secara maksimal. Ini adalah prinsip berperang melawan seribu tentara. Saat bertarung melawan Raja Beladiri tingkat tinggi, efek amplifikasi dari Pedang Dewa Petir Han Yuksuan mungkin terlihat sangat jelas. Mengandalkan Pedang Dewa Petir, pertarungannya mungkin lebih sederhana daripada pertarungan Wang Chen melawan Raja Beladiri tingkat tinggi. Itu tampak ringan dan ringkas. Ini memberi orang perasaan lebih santai. Namun, dalam menghadapi Wang Chen, kekuatan tempur Wang Chen yang tidak normal, ketika berhadapan dengan seorang seniman Beladiri yang kekuatannya sama atau bahkan lebih rendah dari miliknya, dia menunjukkan sikap sombong yang langsung menutupi keunggulan Han Yuksuan. Bagaimanapun, Wang Chen menempuh jalur tirani. Yang diatekankan adalah kekuatan seribu tentara yang mendominasi dunia. Hal ini memungkinkan Wang Chen mengalahkan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Meski dia bisa menang, situasinya akan lebih intens dan pertarungannya akan sangat tragis. Itu tidak seindah pertarungan Han Yuksuan, tapi sangat praktis. Terutama ketika berhadapan dengan orang-orang dengan kekuatan yang sama atau lebih lemah dari dirinya, gaya bertarung Wang Chen yang sombong memungkinkan dia untuk menunjukkan pajam dan jelas. Pada saat ini, di bawah keunggulan kekuatan, Han Yuksuan sekali lagi didorong kembali oleh Wang Chen. Jika bukan karena kekuatan pedang ilahi guntur, Han Yuksuan akan terluka atau dikalahkan oleh serangan Wang Chen, jika bukan karena pedang ilahi guntur telah membantu Han Yuksuan menangkis banyak kekuatan dan memblokir serangan Wang Chen. Bagi mereka yang lebih lemah darinya atau bahkan sama dengannya, Wang Chen memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, pengamuk tingkat menengah bukan hanya untuk pertunjukan. Zila. Pada saat yang sama ketika Han Yuksuan dipaksa mundur, senjata sumber energi di tangan Wang Chen sekali lagi hancur dalam bentrokan dengan pedang dewa petir. Seolah padat, retakan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, sumber senjata energi tersebut justru hancur berkeping-keping dan hilang. Tanpa kendali Wang Chen, energinya dengan cepat menyatu dengan langit dan bumi. Sumber senjata energi, padatkan untukku. Dengan raungan ringan, Wang Chen sepertinya sudah menduga hal ini dan sekali lagi memadatkan senjata sumber energi. Menghadapi senjata dewa tingkat bumi, Wang Chen sama sekali tidak terkejut karena senjata sumber energinya hancur. Memotong bulan, saat Wang Chen memadatkan senjata sumber energi, Han Yuksuan telah menstabilkan sosoknya. Dengan teriakan, pedang dewa petir di tangannya membentuk busur bulan sabit dan sekali lagi menebas ke arah Wang Chen. Penghancur seribu mil. Dengan raungan, saat senjata sumber energi terkondensasi, Wang Chen sekali lagi menyerang Han Yuksuan. Ledakan Dengan ledakan dahsyat lainnya, sumber senjata energi Wang Chen hancur lagi dan Han Yuksuan terpaksa mundur sekali lagi. Dalam pertempuran berikutnya, adegan ini terus terulang. Setiap kali Wang Chen bertarung, dia sepertinya bisa menang dan memaksa Han Yuksuan mundur. Namun, senjata Yuan Force miliknya akan hancur dan hancur dalam setiap bentrokan. Kemudian, Wang Chen mulai terus-menerus memadatkan senjata Yuan Force. Cek cek cek, aku tidak menyangka Wang Chen benar-benar mendapatkan keuntungan yang begitu nyata. Bukankah begitu, Wang Chen memang sangat kuat. Sayang sekali senjata energinya, sedikit kurang. N, kalau bukan karena senjata dewa tingkat bumi milik Han Yuksuan, pedang dewa petir, dia pasti sudah kalah sekarang. Wang Chen, sebagai seniman bela diri Raja Peringkat 5, dia seharusnya mampu mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 8 sekarang, kan? Omong kosong, Han Yuksuan adalah seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 8, tentu saja Wang Chen juga bisa. Menyaksikan pertarungan di atas panggung, semua orang di bawah panggung menjadi gempar. Untuk sesaat, ada pendapat berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen jelas mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, dalam beberapa pertarungan sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Yuksuan tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia menang dengan mudah. Dibandingkan dengan Wang Chen, prosesnya jauh lebih sederhana dan santai. Hal ini membuat semua orang optimis terhadap Han Yuksuan. Bagaimanapun, Pedang Dewa Petir adalah senjata dewa tingkat bumi. Kekuatan senjata dewa tidak hanya meningkatkan kekuatan penggunanya, tetapi yang lebih penting, senjata itu dapat terhubung dengan langit dan bumi serta menarik kekuatan langit dan bumi. Pada saat yang sama, ini dapat membantu menyelesaikan serangan lawan, sehingga pengguna mendapatkan keuntungan yang besar. Ini juga merupakan alasan mengapa senjata dewa begitu kuat dan banyak dicari orang. Pertempuran masih berlangsung sengit. Ketika Wang Chen memadatkan senjata energi esensi lagi, wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Dalam penghancuran dan kondensasi seperti ini, energi esensi sejati yang dikonsumsi oleh Wang Chen sangat mencengangkan. Hiru pikup melawan dunia. Akhirnya, Wang Chen menunjukkan jurus terkuatnya. Di bawah eksekusi frenzit Batling the world, Wang Chen menerkam ke arah Han Yuksuan. Kali ini, Wang Chen yang melancarkan serangan lebih dulu. Dia tidak memberi Han Yuksuan kesempatan untuk mengambil inisiatif menyerang lagi. Hu hu hu. Angin menderu-deru dan langit bersinar dengan cahaya merah. Ribuan naga esensi sejati ditembakkan dari tubuh Wang Chen dan langsung menerkam Han Yuksuan. Segudang seni, melihat Wang Chen yang menyerbu dengan ribuan naga esensi sejati, mata Han Yuksuan dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Pembentukan Esensi Sejati Dia tidak menyangka bahwa esensi sejati Wang Chen ternyata begitu kuat sehingga dapat dibagi menjadi begitu banyak bentuk esensi sejati yang kental yang menerkam langsung ke arahnya. Merasakan tirani dari esensi sejati ini, Han Yuksuan menggigit bibirnya dan menunjukkan gerakan terkuatnya untuk melawan. Pada saat ini, Han Yuksuan tidak sedikitpun lebih baik dari Wang Chen. Setiap serangan Wang Chen mengandung kekuatan untuk mencabut gunung dan memenuhi lautan, menyebabkan organ internalnya bergetar. Bahkan dengan keberadaan seperti pedang dewa petir, itu tetap tidak membuatnya merasa lebih baik. Darah di tubuhnya bergejolak, menyebabkan dia hampir muntah darah beberapa kali. Apalagi ketika setiap serangan Wang Chen sebenarnya mengandung kekuatan guntur dan kilat langit dan bumi. Setiap kali mereka bertukar pukulan, meskipun banyak kekuatan guntur dan kilat yang terkandung dalam energi esensi sejati dimakan oleh pedang dewa petir, masih ada sebagian yang disalurkan ke tubuhnya. Dampak sombong dan perasaan mati rasa itu membuat Han Yuksuan merasa semakin tak tertahankan. Bum-bum-bum. Di bawah kekuatan miriat arts, ribuan pedang terbang di langit dan keduanya bertabrakan. Gelombang besar udara terus-menerus dihasilkan, meledak terus-menerus. Di langit, seolah-olah petasan sedang dinyalakan. Gelombang suara yang tajam dan menusuk terus terdengar, membuat hati orang-orang gelisah. Seketika, sosok Han Yuksuan berulang kali didorong mundur. Poci. Akhirnya, karena tidak mampu menahan guncangan hebat dan kekuatan guntur Han Yuksuan menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Senjata Yuan Power di tangan Wang Chen juga runtuh sekali lagi, berubah menjadi titik energi dan menghilang tanpa jejak. Sosoknya hanya berhenti sejenak, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Setelah itu, dia menampilkan langkah hantu. Meskipun sepertinya dia mengambil keuntungan dari situasi ini, hal itu sebenarnya menyebabkan Wang Chen dengan cepat mundur dengan cara yang aneh, meningkatkan jarak antara dia dan Han Yuksuan. Ledakan lampu hijau. Dengan raungan marah, Wang Chen tidak memilih untuk terus memadatkan senjata Yuan Power. Melukai Han Yuksuan dan menambah jarak di antara mereka hampir 100 meter memberinya cukup waktu untuk menampilkan ledakan lampu hijau. Naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya tampak hidup, bergegas keluar dari tubuh Wang Chen dan mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, esensi naga yang sebenarnya mengembun menjadi satu dan berubah menjadi bola cahaya hijau. Desis mendesis mendesis. 536. Ledakan lampu hijau, hancurkan semuanya. Pada saat berikutnya, saat Han Yuksuan menstabilkan tubuhnya, Wang Chen meraung dengan marah, dan ledakan lampu hijau di tangannya tiba-tiba meledak, tetapi ada jejak ekspresi yang rumit dan berat di matanya. Melihat wajah Han Yuksuan yang sedikit pucat dan merasakan sedikit kepanikan di mata Han Yuksuan, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak dan tiba-tiba ada rasa sakit. 5 Lapisan Ledakan Lampu Hijau Benar sekali, pada saat ini, kekuatan ledakan lampu hijau di tangan Wang Chen mendekati 5 lapisan ledakan lampu hijau. Sebelumnya, ketika dia menjadi seniman bela diri raja peringkat 1, 5 Lapisan Ledakan Lampu Hijau milik Wang Chen sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri raja tingkat menengah, dan bahkan bisa membawa ancaman besar bagi seniman bela diri raja tingkat tinggi. Dan sekarang, ia berada di level seniman bela diri raja peringkat 5. Kekuatan ledakan lampu hijau Wang Chen sudah sangat menakutkan. Seniman bela diri raja tingkat menengah. Jika seseorang terkena ledakan lampu hijau ini, mereka pasti akan mati. Bahkan seorang seniman bela diri raja tingkat tinggi akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Dan pada saat ini, ledakan lampu hijau di tangan Wang Chen dengan aura yang menakutkan adalah ledakan lampu hijau 5 lapis. Apakah dia benar-benar akan melemparkan ledakan lampu hijau ini ke Han Yuksuan? Hati Wang Chen bergetar. Merusak. Namun, anak panah tersebut sudah berada di tali busur, dan harus dilepaskan. Wang Chen sudah melakukan tindakan membuang ledakan lampu hijau, dan dia tidak bisa menariknya kembali. Raungan yang seolah menembus langit, dan jejak perjuangan melintas di matanya sebelum menjadi tegas. Pada akhirnya, Wang Chen akhirnya melemparkan bom lampu hijau di tangannya, menghancurkannya ke arah Han Yuksuan. Ya Tuhan, apakah Han Yuksuan akan mati? Bola energi itu sebenarnya mengandung energi yang sangat menakutkan. Han Yuksuan sudah selesai. Apakah sekolah Sing Chen benar-benar berencana menjadi musuh semua sekte di perbatasan utara? Jika Wang Chen membunuh Han Yuksuan melihat Wang Chen telah membuang ledakan lampu hijau di tangannya, kerumunan segera menjadi gempar. Kejutan, sensasi, dan horror. Setiap orang dibiarkan dengan emosi dan ekspresi seperti itu. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bom cahaya yang dilemparkan Wang Chen ke Han Yuksuan. Kekuatan itu menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka sampai pada kesimpulan, bahkan jika mereka tidak perlu memukul Han Yuksuan secara langsung, selama mereka meledak di sampingnya, Han Yuksuan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Wang Chen benar-benar akan menggunakan gerakan mematikan. Sekolah Sing Chen benar-benar akan menggunakan gerakan mematikan untuk membunuh semua musuh mereka. Yuksuan. Adik perempuan. Di saat yang sama, semua orang di Istana Langit Ungu terkejut. Dengan pangeran lu sebagai pemimpinnya, penduduk Istana Awan Ungu bergegas menuju arena dengan hirup pikuk. Pertandingan ini penting, tetapi mereka masih bisa kalah. Tapi mereka masih mampu menanggung kekalahan jika sesuatu terjadi pada Han Yuksuan. Pada saat ini, aura pangeran lu meroket dan aura pembunuhnya sangat besar. Sikapnya yang biasa telah hilang. Hanya mereka yang tahu betapa pentingnya muridnya, Han Yuksuan, bagi Istana Langit Ungu dan dirinya. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, bagaimana mereka bisa mengejar kecepatan Cian Light Bomb. Mereka hanya bisa melebarkan mata merahnya saat menyaksikan ledakan bom cahaya Cian ke arah Han Yuksuan. Saat ini, berdiri di arena, wajah Han Yuksuan pucat. Dia berdiri tak bergerak di tempat dan menatap kosong ke arah bom cahaya Cian yang menyerbu ke arahnya. Dia dipaksa mundur oleh pejuang dunia Gilawang Chen dan memuntahkan darah. Organ dalamnya terguncang dan ki serta darahnya berjatuhan. Kekuatan guntur dan kilat yang mendominasi serta naga energi vital mengalir langsung ke tubuhnya. Energi vital di tubuhnya kacau dan dia sibuk melawan. Biarpun dia ingin menghindar, dia tidak bisa. Terlebih lagi, dia tidak punya niat sedikit pun untuk menghindar. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya telah menggunakan langkah terakhirnya. Melihat bom cahaya Cian yang mendekatinya, jejak keputusasaan dan kesedihan melintas di mata Han Yuksuan. Apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Apakah dia benar-benar bisa melepaskan segalanya? Pada akhirnya, dia tetap bergerak. Rasa sakit di hatinya mulai menyebar. Pada saat ini, Han Yuksuan merasa dia sangat kesakitan hingga dia tidak bisa bernafas. Apakah ini perasaan jantung dan paru-parunya terkoyak? Kematian. Apakah dia benar-benar akan mati di tangan Wang Chen? Apakah dia benar-benar akan mati? Semua pemikiran ini terus mengalir ke benak Han Yuksuan. Saat ini, ada sedikit kepahitan di matanya. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar bisa melakukan ini. Gambar-gambar terlintas di benaknya. Kembali ke kota Tianfeng di kerajaan Tianfeng, dia mengikuti di belakang Wang Chen dan bersenang-senang di kota Tianfeng. Dia tinggal di keluarga Wang, adegan interaksinya dengan keluarga Wang, dan adegan pertunangannya dengan Wang Chen terlintas. Seolah-olah hal itu baru saja terjadi, jelas dan jelas. Kemudian, gambar itu muncul dan dia kembali ke keluarga Han. Keluarga Wang dimusnahkan. Wang Chen cukup beruntung bisa bertahan hidup dan mencari perlindungan dengan keluarga Han. Keluarga Han memutuskan pertunangannya. Wang Chen tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultifasinya dan disebut sampah. Dia diejek. Gambar-gambar ini muncul kembali. Mata pemuda yang keras kepala dan tegas serta ekspresi dinginnya tertanam dalam di benak Han Yuksuan. Mungkin dia benar-benar membenci mereka. Dia sangat membenci keluarga Han dan membenci dirinya sendiri. Bas dengungan-dengungan. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung semakin jelas. Suara energi yang bergesekan satu sama lain bahkan lebih memekatkan telinga. Peluru lampu hijau sudah ada di depannya. Han Yuksuan menyerah untuk melawan dan menghindar. Saudara Chen, jika ini bisa membuatmu merasa lebih baik dan membuatmu melepaskan kebencianmu, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Keluarga Han telah mengecewakan Anda dan keluarga Wang. Jika kematianku bisa menebusnya, biarlah semuanya terjadi. Aku tidak akan membencimu. Saya tidak akan pernah melakukannya. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi saudara Chen sejak saat itu. Saya akan tetap menjadi saudara Chen sejak saat itu. Han Yuksuan bergumam di dalam hatinya. Di bawah tatapan semua orang, Han Yuksuan menatap Wang Chen dalam-dalam. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan menunjukkan senyuman lega. Tuan, saya minta maaf. Han Yuksuan mendengar teriakan orang-orang di Aula Awan Ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Sekolah Xingchen. Jika terjadi sesuatu pada muridku, aku akan mengubur seluruh sekolah Xingchenmu bersamanya. Pangeran Kekaisaran Lum Raung marah ketika dia melihat ledakan lampu hijau hendak mengenai Han Yuksuan. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki sikap anggun seperti biasanya. Orang-orang lain di Aula terdiam saat ini. Itu benar. Ribuan orang menjadi tenang. Perhatian semua orang tertuju pada Han Yuksuan. Mereka semua fokus pada ledakan hijau yang mengarah langsung ke Han Yuksuan. Jaraknya kurang dari 2 meter. Benar sekali, kurang dari 2 meter. Apakah Han Yuksuan benar-benar akan mati? Pada saat itu, waktu seolah membeku. Seluruh dunia sepertinya berhenti bergerak. Pada saat ini, setelah mengirimkan Qian Light Bless, Wang Chen berdiri tanpa daya di tempat. Saat dia merasakan tatapan terakhir Han Yuksuan padanya, hati Wang Chen sakit dan dia merasa pusing. Tatapan itu membuatnya merasa seperti kembali ke masa ketika dia berada di kota Tianfeng. Yuksuan, dua kata yang akrab namun aneh ini telah terukir dalam di hati Wang Chen. Melihat Han Yuksuan, yang matanya terpejam dan memiliki senyum lega di wajahnya, wajah Wang Chen langsung menjadi pucat. Dia merasa hatinya akan terkoyak. Tidak, aku tidak bisa, raungan marah datang dari lubuk hatinya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Balik. Kemudian, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan meraum dengan ganas. Roh primordial yang sedang duduk bersila di ladang ramuannya tiba-tiba bergetar. Off. Saat berikutnya, saat Wang Chen dengan cepat mengeluarkan jimat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Lalu, wajahnya seketika berubah sepucat selembar kertas putih. Dia mundur beberapa langkah dan terjatuh ke tanah. Ledakan. Pada saat Wang Chen melepaskan segel dan memuntahkan darah, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Gemuruh. Ledakan terdengar tak henti-hentinya dan cahaya hijau memenuhi langit. Bahkan matahari di langit pun tampak meredup. Debu memenuhi langit dan bebatuan berterbangan ke segala arah. Seluruh tanah bergetar. Gelombang energi yang dahsyat mengalir ke segala arah. Gelombang kejut menyebabkan banyak petani yang lebih lemah mundur berulang kali dan tidak mampu berdiri dengan mantap. Kesunyian. Di tengah gemuruh yang memekakan telinga, saat ini hanya ada keheningan di arena. Selain suara ledakan, tidak ada suara lain. Dia dipukul. Apakah Han Yuksuan sudah mati? His, kekuatan ini. Han Yuksuan pasti akan mati. Cek cek cek. Wang Chen sebenarnya sangat menakutkan. Gerakan ini. Keterampilan bela diri ini sungguh menantang alam. Bahkan seorang imperial marsial artis tidak akan berani menganggap entengnya, bukan. Bukankah begitu? Bahkan jika artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi ada di sini, dia masih akan dibunuh oleh Wang Chen jika dia terkena ledakan. Cek cek cek. Bola energi ini. Dengan ini, siapa yang berani meremehkan Wang Chen? Aku tidak menyangka, sekolah Sing Chen memiliki keterampilan bela diri yang menakutkan. Setelah sekian lama, penonton akhirnya gempar. Melihat lampu hijau yang menutupi arena dan debu, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya terkejut. Getaran yang disebabkan oleh tanah, bebatuan yang beterbangan, dan cincin energi serta debu yang menutupi lebih dari 10 meter dari arena. Melihat ini, hati semua orang bergetar. Kekuatan ledakan lampu hijau Wang Chen benar-benar mengejutkan semua orang. Di tengah debu yang memenuhi langit, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Yang tersisa hanyalah spekulasi. Namun, pada saat ini, semua orang mengirahan Yuksuan pasti akan mati. Lagi pula, di bawah ledakan seperti itu, bahkan jika hanyuksuan berada di puncaknya, dia pasti akan mati, apalagi hanyuksuan yang terluka. Wuss! Saat angin menderu-deru, debu perlahan-lahan tertiup angin di tengah diskusi dan antisipasi semua orang. Lampu hijau berangsur-angsur turun, dan perlahan, arena muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Secara bertahap, itu muncul di hadapan semua orang. Hai, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, hanyuksuan, dia. Apa yang sedang terjadi? Ketika debu meredah dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka semua kaget dan gempar. Pemandangan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Itu jauh melebihi ekspektasi mereka. 537 Ketika debu meredah dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka semua tercengang, kaget, dan gempar. Pemandangan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Menurut pendapat semua orang, Han Yuksuan, yang akan terluka parah meskipun dia tidak mati akibat ledakan, sebenarnya berdiri di tengah-tengah lingkaran. Selain debu di tubuhnya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, Wang Chen terus-menerus mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya sedikit bergoyang. Dia hampir tidak bisa berdiri di tempat dengan dukungan Origin Power Weapon. Di posisi di antara keduanya, terdapat lubang besar dengan radius 7 hingga 8 meter dan kedalaman 2 hingga 3 meter. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh arena, menyebar ke segala arah seperti cangkang hantu. Seolah-olah seluruh arena akan runtuh karena hembusan angin. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan ledakan itu. Perlu diketahui bahwa arena ini dibuat khusus dengan bahan terkuat. Bahkan seorang imperial martial artis tidak akan mampu menghancurkan arena dengan mudah. Tapi sekarang, Han Yuksuan baik-baik saja, Wang Chen sebenarnya terluka, dan ada lubang besar di tengah arena. Semua ini membuat semua orang merasa bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu juga. Orang harus tahu bahwa bola energi telah melewati tengah arena dan tiba di depan Han Yuksuan. Terjadi keributan di antara kerumunan. Han Yuksuan menang. Iya, menurutku begitu. Melihat Wang Chen, saya rasa dia tidak bisa terus bertarung. Tepat sekali, cek cek cek. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Han Yuksuan menyembunyikan skill pambungkas yang begitu menakutkan. Wang Chen, sayang sekali serangan terakhirnya gagal. Dia benar-benar gagal. Iya, dia hampir menang sekarang. Dia sungguh kuat, tetapi... Kemudian penonton melihat kedua orang yang ada di arena dan mulai berdiskusi dan menebak-nebak lagi. Melihat wajah pucat Wang Chen, kerumunan dipenuhi dengan emosi. Pertarungan ini terkait dengan kualifikasi untuk masuk 10 besar. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, pertempuran masih jauh dari selesai. 10 besar kompetisi besar perbatasan utara akan menerima hadiah besar. Ini juga yang paling diinginkan semua kontestan. Tidak ada seorang pun yang mau menyerahkannya. Dengan kondisi Han Yuksuan saat ini, akan mudah baginya untuk meraih kemenangan. Di tengah kerumunan, ketika orang-orang Istana Langit Ungu melihat pemandangan ini dan melihat bahwa Han Yuksuan baik-baik saja, mereka akhirnya menghela nafas lega. Senyuman lega muncul di wajah mereka. Sedangkan untuk sekolah Sing Chen, tetua pertama dan tetua kedua saling memandang dengan cemas. Anak ini pada akhirnya berhenti. Hanya ada keraguan yang tersisa di hati mereka. Di saat yang sama, ada kekhawatiran yang tak ada habisnya. Ini karena situasi Wang Chen saat ini jelas tidak bagus. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat pasi, dan ada bekas kematian di dalamnya. Yang jelas, dia menderita luka serius. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Anak ini. Keterampilan bela diri yang sangat kuat. Wang Chen. Menarik. Saya menantikannya. Pada saat yang sama, di platform tertinggi, Dongfang Niu Hao dan leluhur bulu abadi menyipitkan mata saat mereka melihat ke arah Wang Chen dan bergumam pada diri mereka sendiri. Adapun Wang Chen, pemuda yang terus-menerus memberikan kejutan kepada mereka, bom energi barusan benar-benar mengejutkan leluhur bulu abadi dan Dongfang Niu Hao. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Semakin kuat kemampuannya, maka gerakan ini akan semakin menakutkan. Keterampilan bela diri iblis macam apa ini? Wang Chen sekali lagi membuat mereka sangat terkejut. Tentu saja, ada juga para tetua dari Sekte Api mengamuk. Saat ini, ekspresi mereka tegang. Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini mengira Wang Chen benar-benar akan memenangkan pertempuran. Begitu dia memenangkan pertandingan ini, Wang Chen akan memasuki babak berikutnya, yang berarti dia akan langsung berjuang untuk masuk ke sepuluh besar. Ini membuat orang-orang ini gelisah. Ini karena begitu Wang Chen menang dan masuk sepuluh besar kompetisi besar perbatasan utara, menurut perjanjian awal, sembilan yang eliksir akan diberikan kepadanya secara gratis. Itu adalah sembilan yang eliksir, sebuah eksistensi yang sebanding dengan ramuan abadi. Itu bisa menghidupkan kembali orang mati, meregenerasi daging, dan membersihkan sum-sum. Meskipun itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan. Namun, pada saat ini, mereka merasa enggan. Bagaimanapun juga, efek dari sembilan yang eliksir terlalu menggoda dan terlalu kuat. Mereka semua enggan menggunakannya, tak satupun dari mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk menggunakannya. Begitu Wang Chen menang dan masuk sepuluh besar kompetisi besar perbatasan utara, itu akan diberikan kepadanya secara langsung. Hal ini pasti membuat mereka merasa sedikit tidak adil. Di arena, ekspresi Han Yuksuan terus berubah. Dia berdiri di tempat dan memandang Wang Chen di seberangnya. Ekspresinya tidak pasti, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan yang mendalam. Yang lain tidak melihatnya. Namun, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya secara pribadi, Han Yuksuan telah melihatnya dengan sangat jelas. Baru saja, dia bahkan sudah menyerah untuk melawan. Faktanya, dia bahkan sudah bersiap untuk mati dalam keputus asaan. Dia diam-diam menunggu bom energi mengenai tubuhnya dan membunuhnya. Namun, pada saat genting itu, bom lampu hijau yang menerkam ke arahnya tiba-tiba berubah arah dan terbang kembali menuju Wang Chen. Wang Chen sebenarnya telah menyerah pada fatal strike reverse energy bom pada saat-saat genting terakhir. Pada saat ini, cedera serius Wang Chen disebabkan oleh pembalikan bom energi secara paksa. Itu telah melampaui batas tubuhnya dan menyebabkan luka dalam yang serius. Dia tetap tidak membunuhnya. Dia masih tidak melupakannya. Mata Han Yuksuan berangsur-angsur berkaca-kaca saat dia memikirkan semua ini. Tubuhnya sedikit gemetar. Kamu, kenapa? Setelah sekian lama, Han Yuksuan membuka mulutnya dan bertanya pada Wang Chen. Sangat berat baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Apa yang membuat pemuda tersebut memilih untuk berubah pada momen krusial terakhir? Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen berhenti dan menatap Han Yuksuan dalam-dalam. Aku tidak ingin membunuhmu. Wang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan meludahkannya. Dia berbicara dengan suara serak yang asing bagi mereka yang mengenalnya. Saat suaranya jatuh, tubuhnya berayun lagi seolah dia bisa jatuh ke tanah kapan saja. Baru saja, Wang Chen memilih untuk menyerah pada saat yang paling genting. Benar sekali, begitu saja, Wang Chen memilih untuk berhenti di momen krusial terakhir. Sebuah jimat ditembakkan dan Wang Chen memilih untuk membalikkan ledakan lampu hijau dengan mengandalkan untayan koneksi terakhir antara dia dan ledakan lampu hijau. Dia telah membayar harga karena terluka. Saat ledakan lampu hijau hendak mengenai Han Yuksuan, dia telah membalikkan ledakan lampu hijau. Tidak ada alasan. Hanya saja pada saat itu, Wang Chen telah melihat ekspresi Han Yuksuan. Dia telah melihat ekspresi pasrah Han Yuksuan dan merasakan tatapan terakhir di mata Han Yuksuan. Kamu tidak ingin membunuhku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan berdiri terpaku di tanah dengan linglung. Pedang dewa petir di tangannya sedikit bergetar. Untuk sesaat, ekspresinya menjadi rumit dan jantungnya melonjak karena gejolak. Dia masih pemuda yang sama dari sebelumnya. Dia tidak berubah sama sekali. Han Yuksuan sudah bisa memastikan bahwa setidaknya di dalam hati Wang Chen, dia masih di sana. Saat dia memikirkan hal ini, sudut mulutnya membentuk senyuman. Senyumannya sangat lembut, memuaskan, dan menyenangkan. Dengan kata-kata Wang Chen, dia merasa puas. Dentang. Tepat ketika semua orang mengira Han Yuksuan akan menang, suara tajam terdengar. Han Yuksuan sebenarnya telah menyarungkan pedang dewa petirnya di sarungnya. Aku tersesat. Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam, memandang Wang Chen, dan berkata dengan ekspresi kecewa, Saya kalah. Begitu dia selesai berbicara, Han Yuksuan berbalik dan berjalan menyusuri arena perlahan. Pada saat ini, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Han Yuksuan tidak menyesalinya, dia juga tidak merasa marah. Dari saat Wang Chen memadatkan ledakan cahaya cian, dari saat ledakan cahaya cian meledakannya, pada saat kritis dalam hidup dan mati, Han Yuksuan sudah tahu bahwa dia telah kalah. Kalah dari Wang Chen, dia telah kalah total. Faktanya, jika dia tidak mengandalkan keunggulan pedang dewa petir, Wang Chen pasti sudah menang sejak lama. Dia tidak perlu menggunakan bom energi. Bagaimanapun, Wang Chen terlalu kuat. Memikirkan kekuatan Wang Chen sebelumnya, bahkan pada saat ini, Han Yuksuan masih terkejut. Dan sekarang, jika Wang Chen tidak berhenti, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Dia akan mati. Oleh karena itu, mengakui kekalahan bukanlah apa-apa. Kemenangan adalah apa yang pantas diterima Wang Chen, dan memang benar bahwa itu adalah miliknya. Akui kekalahan. Han Yuksuan sebenarnya mengaku kalah. Ya Tuhan, apakah dia? Gila. Ini adalah kesempatan besar. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia benar-benar bisa. Jangan lupa, Wang Chen bisa dengan mudah membunuh Han Yuksuan sekarang. Wang Chen pasti menahan diri. Mem, itu benar. Jika bukan karena perubahan mendadak, Han Yuksuan pasti sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang kemenangan Wang Chen. Pada saat berikutnya, seluruh arena menjadi gempar saat mereka menyaksikan Han Yuksuan berjalan menyusuri arena dan mengakui kekalahan. Wang Chen akhirnya menang sedemikian rupa. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pertarungan ini bisa dikatakan penuh liku-liku. Hasil akhirnya diluar dugaan semua orang, dan diputuskan dengan cara yang istimewa. Pertempuran ini, Wang Chen menang. Tetua dari Sekte Api Berkobar mengumumkan hasilnya dengan ekspresi pahit. Kemenangan Wang Chen, bersamaan dengan pengumuman hasilnya, menunjukkan bahwa Wang Chen telah berjuang untuk masuk sepuluh besar. Mereka juga memenangkan taruhan ini. Sembilan yang eliksir bukan lagi milik Sekte Api Berkobar. Sekarang, itu milik Wang Chen. Of. Saat Sekte Api Berkobar mengumumkan hasil pertempuran, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Akhirnya, pandangannya menjadi hitam saat dia terjatuh ke belakang. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Beban untuk membalikkan ledakan lampu hijau tidak terbayangkan. Lukanya sangat, sangat serius. Anak. Saat Wang Chen jatuh ke tanah, tetua pertama, yang telah lama bersiap, bergegas ke sisi Wang Chen dalam sekejap mata dan mengangkatnya. Nak, kamu baik-baik saja. Tetua pertama bertanya dengan cemas sambil menatap Wang Chen. Aku baik-baik saja. Aku hanya mendapat sedikit serangan balasan. Organ dalamku terguncang dan darahku mendidih. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Wang Chen tersenyum pahit. Orang harus tahu bahwa ledakan lampu hijau adalah kemampuan yang secara khusus diperingatkan oleh Lin San kepada Wang Chen agar tidak disentuh. Sekarang, dia benar-benar menggunakannya. Beban di tubuhnya sungguh tak terbayangkan. 538. Saat itu, Lin San secara khusus memperingatkan Wang Chen untuk tidak menyentuh ledakan lampu hijau terbalik. Sekarang, Wang Chen benar-benar menggunakannya. Beban di tubuhnya berada di luar imajinasinya. Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya harus menjawab pertanyaan, tetapi meridiannya juga terasa seperti terkoyak. Seolah-olah mereka akan runtuh. Jika Wang Chen tidak mengembangkan teknik tempering tubuh bintang atau ledakan lampu hijau terbalik, dia akan mati berkali-kali jika dia menjadi orang biasa. Krobeknya meridian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ini, makan ini. Melihat penampilan Wang Chen, tetua agung buru-buru mengeluarkan ramuan penyembuh dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Nada suaranya sangat serius. Meskipun tidak sekuat ramuan serbaguna atau emulsi lonceng, ramuan ini masih dianggap sebagai ramuan penyembuhan khusus dari sekolah Xing Chen. Isinya ratusan ribu ramuan dan kekuatan obatnya tidak bisa diremehkan. Saat ramuan ini memasuki perutnya, ia menghasilkan energi agung yang dengan cepat mulai menyehatkan tubuh Wang Chen dan membantunya pulih dari luka-lukanya. Ditambah dengan tubuh bintang yang kuat dan kemampuan penyembuhan dari garis darah bela diri ilahi, luka Wang Chen sangat berkurang. Kulitnya berangsur membaik. Baru setelah itu dia meninggalkan arena bersama tetua agung dan kembali ke perkemahan sekolah Xing Chen. Dia telah memenangkan pertempuran ini dan masuk sepuluh besar. Sembilan yang eliksir sudah ada di tangannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan cara ini, dia telah mencapai tujuannya dalam turnamen besar Beijing ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tanpa sadar melihat ke arah istana langit ungu. Berdiri di tengah kerumunan adalah sosok yang dingin. Wang Chen menghela nafas sedikit. Setelah ini, mereka telah saling melunasi satu sama lain. Mulai sekarang, mungkin tidak ada lagi ikatan di antara mereka. Berdiri di samping Wang Chen, penatua pertama melihat bahwa kulit Wang Chen berangsur-angsur membaik. Jadi dia tertawa dan berkata, anak muda, hahaha. Lumayan, kamu masuk sepuluh besar. Hehe, kali ini, sekolah Xing Chen kita akan goyangkan seluruh perbatasan utara. Yang Sa dan Wang Chen telah berhasil masuk sepuluh besar. Di antara lima peserta dari sekolah Xing Chen, dua sudah berhasil masuk sepuluh besar. Selain pertarungan antara anggota sekolah Xing Chen, mereka telah memastikan tiga dari sepuluh besar. Ini jelas merupakan akibat yang mengerikan. Tentu saja, penatua agung sedang dalam suasana hati yang baik. Terutama kejutan yang dibawakan Wang Chen untuk mereka. Alasan mengapa sekolah Xing Chen membawa Wang Chen ke turnamen besar Beijing adalah untuk memberi Wang Chen kesempatan mengasah keterampilannya. Persyaratan untuknya tidak tinggi. Dia akan lulus jika dia masuk tiga puluh besar, dan akan menjadi kejutan yang menyenangkan jika dia masuk dua puluh besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa masuk sepuluh besar. Tapi sekarang, Wang Chen yang melakukannya. Bagaimana mungkin sekolah Xing Chen tidak bersemangat? Wang Chen tidak pernah mengecewakan sekolah Xing Chen. Saat penonton sedang gempar, pertarungan di tiga arena lainnya dengan cepat berakhir. Setelah ini, delapan dari sepuluh besar muncul, dan sekolah Xing Chen menempati dua di antaranya. Memikirkan dua pertarungan terakhir, ada anggota sekolah Xing Chen yang berpartisipasi, dan ada juga pertarungan antar anggota sekolah Xing Chen. Memikirkan hal ini, orang banyak tidak dapat menahannya lagi. Semua sekte tidak dapat menahannya lagi. Cek, 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 sekolah Xing Chen menempati tiga dari sepuluh besar, ini. Seperti yang diharapkan, mereka kembali dengan kuat. Jika mereka menempati empat dari sepuluh besar. Memikirkan hal ini, yang tersisa hanyalah keterkejutan dan keributan di antara kerumunan. Saat penonton sedang heboh, babak terakhir kompetisi dimulai. Di grup ke-9, Gong Sinyu dari sekolah Xing Chen bertarung melawan Raja Tahap 9 dari Sekte Api, sementara Wan Zhe dan Wang Jin berdiri di arena kedua. Di bawah tatapan heran semua orang, Wang Jin langsung memilih untuk mengaku kalah dalam pertandingan grup ke-10. Wan Zhe dengan mudah berhasil masuk sepuluh besar. Wang Jin, Raja Tingkat 9, bukanlah tandingan Wan Zhe, yang sudah masuk ke jajaran Kaisar Prajurit. Mengapa dia harus berjuang keras dan menghabiskan kekuatan Wan Zhe? Oleh karena itu, karena mempertimbangkan kepentingan sekolah Xing Chen secara keseluruhan, Wang Jin langsung menghentikan kompetisi. Dua puluh besar, hasil ini sudah cukup baginya. Dan pertarungan antara Gong Sinyu dan Raja dari Sekte Api jauh lebih intens. Di arena, auman pedang dan pedang tak henti-hentinya, dan gelombang udara meluap, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Cahaya Yuan sejati yang melonjak-melonjak ke langit, dan aura pembunuh memenuhi udara. Pada saat yang sama, hati semua orang di seluruh arena seni bela diri tergantung pada seutas benang. Apa arti kompetisi ini? Orang-orang ini sangat jelas. Keajaiban macam apa yang bisa diciptakan sekolah Xing Chen, semuanya bergantung pada pertempuran ini. Oleh karena itu, pada saat ini, hati semua orang tercekam rat. Betapa mereka berharap sekolah Xing Chen akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Setelah pertempuran yang mendebarkan, Gong Sinyu dari sekolah Xing Chen mengalahkan Raja Sekte Api dengan keunggulan satu gerakan, dan maju ke sepuluh besar. Hai! Saat hasilnya diumumkan, semua orang di arena menghirup udara dingin. Melihat Gong Sinyu di arena, melihat orang-orang dari sekolah Xing Chen di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim. Dalam sepuluh besar, sekolah Xing Chen memonopoli empat tempat. Ya Tuhan, apakah sekolah Xing Chen benar-benar akan menentang surga? Lima orang mengikuti kompetisi, semuanya berhasil masuk 20 besar, dan empat orang berhasil masuk 10 besar. Konsep macam apa ini? Menentang surga? Ini jelas menentang surga. Orang yang tersingkir memilih untuk mengaku kalah di depan sektenya sendiri, jika tidak. Dulu ketika sekolah Xing Chen berada pada puncaknya, hasilnya tidak lebih baik dari ini, kan? Ya, saat itu, lima dari mereka berhasil masuk 10 besar, menempati setengah dari 10 besar. Tapi dulu, ada 10 orang yang mengikuti kompetisi. Sekarang, hanya ada lima. Cek, cek, cek. Sekolah Xing Chen memang menakutkan. Kali ini, mereka kembali dengan kuat. Apakah mereka benar-benar akan mendapatkan kembali kejayaannya? Setelah keterkejutan dan keheranan, terjadilah keributan dan keributan. Situasi sudah tidak terkendali. Pada saat ini, wajah berbagai sekte jelas tidak terlihat bagus. Di antara 10 besar kali ini, sekolah Xing Chen menempati hampir setengah dari 10 besar. Enam sisanya adalah 2 dari sekte api, 1 dari istana awan ungu, 1 dari sekte yuehua, 1 dari kekaisaran dali, dan 1 dari sekolah beiming. Adapun Gunung Donglin, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 sekte besar di perbatasan utara, sebenarnya telah musnah seluruhnya dalam kompetisi ini. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil masuk 10 besar, dan sepertinya mereka akan segera digantikan oleh sekolah beiming. Hasil cemerlang dari sekolah Xing Chen membuat semua orang gemetar ketakutan. Turnamen besar perbatasan utara adalah perwujudan paling langsung dari kekuatan sebuah sekte, terutama kekuatan generasi muda. Hasil turnamen besar perbatasan utara bisa dikatakan secara langsung menentukan peringkat suatu sekte. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa hasil sekolah Xing Chen adalah yang pertama. Hal ini membuat semua orang tidak bisa tetap tenang. Sekte setan telah kembali, sekte iblis yang mendominasi telah muncul kembali di perbatasan utara. Dan mereka kembali dengan cara yang sangat mendominasi. Mereka telah menyapu segala penjuru dan membuat nama mereka terkenal di turnamen besar perbatasan utara. Ini jelas merupakan hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Terutama sekte-sekte yang berseteru dengan sekolah Xing Chen, mereka bahkan lebih tidak mau melihat hasil seperti itu. Pada saat ini, perasaan yang diberikan sekolah Xing Chen kepada semua orang adalah bahwa sekte yang menyapu perbatasan utara telah kembali, dan mereka telah kembali dengan cara seorang raja. Saat memikirkan hal ini, banyak orang di antara kerumunan itu memungkapkan ekspresi serius dan muram. Sekolah Xing Chen tidak bisa dibiarkan tinggal. Pikiran yang sama muncul di benak mereka yang berselisih dengan sekolah Xing Chen. Lebih dari 30 tahun yang lalu, mereka bergabung untuk menyerang sekolah Xing Chen karena mereka waspada terhadap kekuatan sekolah Xing Chen. Mereka takut sekolah Xing Chen akan menelan sekte lain, merombak garis perbatasan utara, dan menghancurkan mereka. Justru karena inilah di bawah kepemimpinan sekte Carefri, Gunung Donglin, dan sekte lainnya, lusinan vaksi di perbatasan utara bergabung untuk menyerang sekolah Xing Chen. Hal ini menyebabkan sekolah Xing Chen yang saat itu menjadi pusat perhatian mengalami kerugian yang cukup besar. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mundur. Siapa yang menyangka bahwa hanya dalam waktu 30 tahun, sekolah Xing Chen akan kembali menjadi begitu kuat. Hal ini menyebabkan rasa bahaya yang kuat muncul di hati orang-orang ini. Terlebih lagi, kali ini, Wang Chen dari sekolah Xing Chen telah memperoleh janin roh langit dan bumi. Sekolah Xing Chen telah melepaskan semua kepura-pura ramah dengan sekte-sekte ini, menyebabkan orang-orang ini merasa lebih tidak nyaman. Sekolah Xing Chen tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Itu harus dihancurkan. Hal ini sudah menjadi pemahaman umum di hati orang-orang ini. Mendengar hal ini, ekspresi semua orang berubah serius. Suasana di aula tampak sedikit suram. Hahaha, bagus. Lumayan. Hahaha, lumayan sama sekali. Kelompok dari sekolah Xing Chen tidak memperhatikan perubahan orang-orang di sekitar mereka. Ketika mereka melihat Gong Sinyu kembali, Tetua Agung tertawa terbahak-bahak. Kali ini, kompetisi besar perbatasan utara menjadi sinyal bagi sekolah Xing Chen untuk mengumumumkan kembalinya mereka. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal dan mengintimidasi garis perbatasan utara. Sekarang, mereka memilikinya. Tentu saja, Tetua Agung sangat gembira karena sekolah Xing Chen telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Kompetisi sudah berakhir. Pertarungan untuk 10 besar akan berlanjut dalam 2 hari. Setelah Gong Sinyu meninggalkan panggung, kompetisi besar perbatasan utara hari ini telah berakhir. 10 besar semuanya telah ditentukan. Dimulai dalam 2 hari, pertarungan paling intens untuk 10 besar akan dimulai. Tujuan dari kompetisi ini sangat jelas, 3 besar. Benar, 3 teratas. Dalam kompetisi besar perbatasan utara sebelumnya, 10 besar telah menerima hadiah yang sangat besar. Di antara mereka, 3 teratas sangat dermawan. Selain itu, 3 teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Suci Sekte Api Berkobar dan memilih teknik seni bela diri yang mereka sukai. Ini jelas merupakan sesuatu yang membuat iri banyak orang. Sekte Api Berkobar adalah sekte nomor 1 yang bermartabat di perbatasan utara. Ada ribuan dan puluhan ribu teknik seni bela diri di sekte tersebut. Di antara mereka, ada banyak teknik seni bela diri yang kuat. Bisa dibayangkan manfaat memasuki Istana Suci untuk memilih teknik seni bela diri. Pada saat yang sama, 3 teratas akan memiliki kesempatan untuk menantang papan peringkat harimau secara langsung. Inilah yang dihargai lebih banyak orang. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membuat nama mereka terkenal dan membuat nama mereka terkenal di perbatasan utara. Jika mereka dapat memanfaatkan pengumpulan papan peringkat harimau di perbatasan utara kali ini dan berhasil menantang dan memasuki papan peringkat harimau, hal itu pasti akan menimbulkan kegemparan di garis perbatasan utara. Menjadi orang yang populer dan penerus utama sekte mereka juga akan menyebabkan reputasi sekte tersebut melambung tinggi. 539 Saat tetua dari sekte api berkobar mengumumkan berakhirnya kompetisi hari ini, orang-orang di tempat tersebut secara bertahap mulai bubar. Ada banyak diskusi, dan tidak ada keraguan bahwa sekolah Wang Chen dan Xing Chen jelas menjadi topik terpanas. Salah satunya adalah ahli bela diri raja peringkat 5 yang berhasil masuk ke 10 besar dan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Terutama ledakan lampu hijau terakhir, yang mengejutkan seluruh tempat. Melihat ratusan tahun terakhir dan lebih dari selusin kompetisi besar perbatasan utara, pastinya tidak lebih dari tiga orang yang bisa berjuang untuk masuk ke 10 besar dengan kekuatan raja peringkat 5, dan Wang Chen adalah orang pertama. Untuk berjuang menuju posisi 10 besar dengan kekuatan raja peringkat 5. Ini adalah keberadaan yang benar-benar mengejutkan, terutama kompetisi besar perbatasan utara kali ini, yang dapat dikatakan sebagai kompetisi besar perbatasan utara yang paling gagah berani dalam 100 tahun terakhir. Wang Chen mampu berjuang untuk masuk ke 10 besar dengan kekuatan raja peringkat 5, yang menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dan sekolah Xing Chen juga merupakan satu-satunya sekte yang mampu memonopoli 4 dari 10 posisi teratas di lebih dari selusin kompetisi besar, dan bahkan pernah memonopoli 5 dari 10 posisi teratas. Dalam kompetisi hari ini, sekolah Wang Chen dan Xing Chen bisa dikatakan menjadi pusat perhatian, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mengenai diskusi orang banyak, kelompok dari sekolah Xing Chen mengabaikannya. Di bawah banyak tatapan, kelompok dari sekolah Xing Chen langsung menuju halaman mereka. Begitu dia kembali ke halaman, Wang Chen segera berkultivasi. Meskipun dia telah mengalahkan Han Yuksuan dalam pertempuran hari ini, Wang Chen telah banyak menderita di bawah pedang Dewa Petir. Khususnya, luka dalam yang disebabkan oleh ledakan lampu hijau terbalik yang terakhir bahkan lebih serius. Meskipun dia telah menelan ramuan dan memiliki tubuh bintang dan garis darah bela diri ilahi untuk membantu tubuhnya pulih dengan cepat, lukanya tidak dapat disembuhkan dengan mudah dalam waktu singkat. Di dalam ruangan, Wang Chen melihat ke arah Flaming Moon yang telah kembali dari seratus ribu pegunungan besar dan telah menelan energi kesengsaraan guntur langit dan bumi dan tertidur lelap. Si kecil ini, setelah bangun kali ini, pasti sudah membaik lagi. Sesaat kemudian, Wang Chen kembali ke tempat tidurnya, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. True Essence melonjak di sekitar tubuh Ye Si Wen, dan luka-lukanya terus-menerus disembuhkan. Kekuatan bintang terus mengalir ke dalam tubuhnya, menggantikan segalanya. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Saat Wang Chen berkultivasi, anggota dari berbagai sekte di sekte api berkobar bergegas. Konspirasi melawan sekolah Sing Chen berlangsung seperti api yang berkobar. Mereka tidak dapat lagi mentolerir keberadaan sekolah Sing Chen. Mereka sudah hampir menghancurkan sekolah Sing Chen, jadi mereka mulai merencanakan dan mengerahkannya dengan cermat. Wang Chen tidak tahu berapa kali energi batin sejati di tubuhnya beredar. Setelah energi batin sejati dalam jumlah yang tidak diketahui disuntikkan ke dalam tubuhnya, Wang Chen merasa sebagian besar lukanya telah pulih. Dia tidak akan memberikan pengaruh apapun pada putaran kompetisi berikutnya. Pada saat ini, Wang Chen menghembuskan udara keruh dan perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, kilatan petir ungu melintas di matanya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang Wang Chen sendiri tidak sadari. Sejak kembali ke kamarnya kemarin sore, Wang Chen telah berkultivasi sepanjang hari. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada dirinya. Setelah sepenuhnya mengintegrasikan dan memadatkan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya dan melewati ambang itu, temperamen Wang Chen meningkat. Budidaya restoratif ini membuat Wang Chen membuat banyak kemajuan. Kekuatannya meningkat sekali lagi. Bangun dan melakukan peregangan, Wang Chen berjalan menuju pintu. He he, nak, lumayan, lukamu hampir sembuh. Cek cek cek, tubuh bintang memang kuat. Begitu dia keluar dari ruangan, Wang Chen bertemu dengan tetua agung yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat penampilan Wang Chen, tetua agung menghela nafas dengan wajah penuh rasa iri. Tubuh bintang dan pembentukan tubuh bintang sangatlah menakutkan. Hanya orang-orang dari sekolah Singchen dan Sekte serta keluarga tua di daratan tengah yang mengetahui hal ini. Ada pun perbatasan utara yang biadab. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui kejayaan sekolah Singchen? Bagaimana mereka bisa mengetahui tentang kekuatan tubuh bintang? Jika itu adalah orang normal, dia akan mati karena reverse green light explosion. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Bahkan dengan bantuan pengobatan penyembuhan suci, dibutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk pulih. Namun, Wang Chen mengandalkan tubuh bintang untuk memulihkan lebih dari setengah lukanya hanya dalam satu hari. Inilah perbedaan antara mereka dan teror tubuh bintang. Baiklah, nak, Dongfang Niu Hao datang menemuimu pagi ini dan memintamu pergi ke Aula Utama. Sekarang, dia telah mengirim seseorang ke sana. Karena kamu sudah keluar, cepat pergi. Hei hei, bawakan aku sembilan yang minumlah pil selagi kamu melakukannya. Tetua Agung menambahkan tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Pagi ini, Dongfang Niu Hao datang menemui Wang Chen. Namun, ketika dia melihat Wang Chen sedang berkultivasi, dia telah pergi. Namun, dia mengirim seseorang setiap setengah jam. Hal ini membuat Tetua Agung dan yang lainnya pusing. Tentu saja, mereka sedikit banyak bisa menebak mengapa Dongfang Niu Hao mencari Wang Chen. Oleh karena itu, meskipun mereka sedang sakit kepala, mereka berharap Wang Chen akan keluar secepatnya. Tidak diragukan lagi, perjalanan ke Aula Utama Sekte Api mengamuk ini tidak diragukan lagi untuk membahas pil sembilan yang Wang Chen telah berjuang untuk masuk sepuluh besar kompetisi besar perbatasan utara. Pil sembilan yang harus diberikan kepadanya. Saya akan pergi sekarang. Mata Wang Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata Tetua Agung. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan keluar dari halaman. Anak ini, melihat Wang Chen benar-benar mengabaikannya dan bergegas keluar pintu, Tetua Agung mengerucutkan bibirnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia bisa memahami bagaimana perasaan Wang Chen saat ini. Bagi Wang Chen, pentingnya pil sembilan yang adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang seperti mereka yang mengetahuinya. Dengan sangat cepat, Wang Chen tiba di luar halaman dan melihat anggota Sekte Api mengamuk yang telah menunggu lama. Kemudian, dia segera mengikuti orang ini dan menuju ke arah tebing. Hahaha, nak, lumayan. Kamu akhirnya sampai di sini. Cek cek cek, lukamu. Sebenarnya sembuh dalam sehari. Di atas tebing, Dongfang Niu Hao pertama kali tersenyum saat melihat Wang Chen. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi emosional saat dia melihat Wang Chen. Dia sangat menyadari parahnya cedera Wang Chen sehari sebelumnya. Saya bertanya-tanya mengapa Penatua Oriental meminta saya untuk datang, melihat ke arah oriental Niu Hao. Wang Chen bertanya dengan penuh harap. Pil sembilan yang memikirkannya saja sudah membuat hati Wang Chen membara karena gairah. He he, nak, kamu masih memainkan game ini denganku. Ayo, ikuti aku ke Aola Utama. Melihat ekspresi Wang Chen, bagaimana mungkin Dongfang Niu Hao tidak tahu apa yang ingin dia tanyakan. Tanpa membuang waktu, dia segera memimpin Wang Chen menuju Aola Utama. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan semua tetua dan master dari Sekte Api mengamuk. Bahkan Penatua Bulu Abadi pun hadir. Itu adalah kumpulan orang-orang besar. Baiklah, serahkan pil sembilan yang. Anak ini menang. Setelah semua orang hadir, Dongfang Niu Hao menyesap anggur kental itu dan berkata. Mendengar kata-kata oriental Niu Hao, para tetua dari Sekte Api mengamuk mengernyitkan mulut. Hati mereka dipenuhi kebencian. Apakah Dongfang Niu Hao ini masih anggota dari Sekte Api yang mengamuk? Apakah dia master dari Sekte Api mengamuk? Mengapa dia merasa seperti selalu membantu orang luar? Hal ini membuat semua orang merasa dirugikan. Melihat Wang Chen, semua orang memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tak menyangka bocah ini benar-benar bisa masuk sepuluh besar kompetisi tahun ini. Memikirkan kekuatan anak ini, semua orang diliputi emosi. Berpikir untuk menyerahkan pil sembilan yang, ekspresi mereka menjadi lebih tidak menyenangkan. Apa, kalian orang tua tidak akan menarik kembali kata-katamu? Bukan. Melihat semua orang diam, Dongfang Niu Hao tidak peduli dengan kehadiran penatua bulu abadi. Dia melotot dan mendengus. Ini, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Merasakan sorot mata Dongfang Niu Hao, semua orang tersenyum pahit. Hei, ayo nak, ini pil sembilan yang milikmu. Simpan baik-baik. Selanjutnya, penatua bulu abadi, yang berdiri di samping, mengeluarkan pil sembilan yang dan melemparkannya ke Wang Chen. Pil sembilan yang ini, yang diperjuangkan semua orang, seperti pil biasa di tangan penatua bulu abadi. Melihat penatua bulu abadi membuangnya begitu saja, hati semua orang bergetar. Ini adalah pil sembilan yang, yang dapat menyebabkan keributan besar di benua tengah. Terima kasih, penatua. Setelah menerima pil sembilan yang, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia membukanya untuk melihatnya dan memastikan bahwa itu adalah pil sembilan yang. Saat itu, hatinya sedang kacau. Dia akhirnya mendapatkan pil sembilan yang. Melihat Wang Chen dengan hati-hati menyimpan pil sembilan yang di ruang penyimpanannya, orang-orang dari klan api mengamuk dipenuhi dengan emosi dan sangat enggan untuk berpisah dengannya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mungkinkah mereka, sebagai klan besar, akan menarik kembali kata-kata mereka kepada Wang Chen? Jika tersiar kabar, bagaimana klan api mengamuk bisa menetap di perbatasan utara? Bagaimana mereka bisa memantapkan diri di benua Tian Suan? Kemudian, berpikir bahwa pil sembilan yang ini dapat dianggap telah membeli bantuan dari Wang Chen, orang-orang dari klan api mengamuk merasa sedikit terhibur. Berdasarkan bakat yang ditunjukkan Wang Chen, masa depannya jelas tidak terbatas. Bantuan dari pemuda seperti itu tidak sia-sia. Apalagi sekarang Wang Chen telah memperoleh bayi reinkarnasi, bantuan ini bahkan lebih berat. Semua ini akhirnya menghibur klan api yang mengamuk dan perlahan-lahan mereka merasa lega. Mem, anak muda, lumayan. Berlatihlah dengan baik, jika Anda punya waktu, datanglah ke klan api mengamuk dan sempurnakan bayi reinkarnasi dengan baik. Jangan sia-siakan hal baik ini. Pil sembilan yang ini juga tidak buruk. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, datanglah ke sekolah Xing Chen dan Xiaoniu akan membantu Anda menyelesaikannya. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, penatua bulu peri melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kata, Xiaoniu, membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Mereka berusaha menahan tawa ketika wajah mereka bergerak-gerak terus-menerus. Wajah Dongfang Niu Hao penuh garis hitam. Dia meneguk alkohol kental dan merasa bersalah. Di perbatasan utara, hanya penatua bulu peri yang telah kembali yang bisa membuatnya merasa sangat terhina dan memanggilnya seperti itu. Bentuk sapaan ini membuat hati Wang Chen memerah. Dia memandang Dongfang Niu Hao dan mengangguk berulang kali. Mem, momo-momong, pemuda yang membunuh Wang Jia tempoh hari, berhati-hatilah. Jika anak buah Wang Jia mencarimu, cobalah menghindari mereka dan jangan melawan mereka. Setelah hening beberapa saat, penatua bulu peri sepertinya memikirkan sesuatu dan terus menasihatinya. Anak buah Wang Jia, mendengar kata-kata penatua bulu peri, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Mungkinkah yang dia maksud adalah pria berkulit putih yang telah membunuhnya di pegunungan seratus ribu? Tampaknya sejak datang ke klan api mengamuk, Wang Chen hanya membunuhnya sendirian. 540. Ingin Jia, klan apa itu? Apakah itu sangat kuat? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah Wang Jia sangat berkuasa di perbatasan utara? Jika Patriark Peribulu secara khusus memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap klan ini, maka Wang Jia tidak boleh terlalu lemah. Haruskah dia menghindari Wang Jia? Wang Chen mengerutkan alisnya, merasa sangat bingung. Haha, anak muda, kekuatan Wang Jia melampaui imajinasimu. Ingatlah untuk menghindarinya, ya, dan berhati-hatilah terhadap orang-orang dari klan lain. Hati manusia tidak dapat diprediksi, jadi berhati-hatilah. Jika ada masalah, coba cari Xiao Niu. Jika dia tidak membantumu, aku akan menghajarnya. Kata Patriark Peribulu sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Klan itu, apakah mereka akan datang? Patriark Buluperi sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Wang Chen memiliki banyak keraguan tentang kata-kata Patriark Buluperi. Namun, melihat bahwa Patriark Buluperi tidak berniat melanjutkan, dia hanya bisa melupakan keraguan ini. Di saat yang sama, ekspresi terima kasih muncul di wajahnya. Ingin Jia, klan ini terukir dalam di benak Wang Chen. Klan yang bisa membuat Patriark Buluperi bertindak seperti ini, dan bahkan membuatnya merasa takut, bukanlah klan sederhana. Para tetua di sekitar klan Api Mengamuk terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Patriark Buluperi. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Patriark Peribulu akan mengatakan hal seperti itu? Beratnya kata-kata ini tidak terbayangkan. Kata-kata ini sama saja dengan memperlakukan Wang Chen sebagai anggota klan Api Mengamuk, atau bahkan sebagai tokoh penting dalam klan Api Mengamuk. Jika ada masalah, biarkan Oriental Niu Hao menyelesaikannya. Ini sama saja dengan membiarkan Wang Chen memiliki Dongfang Niu Hao, seorang penolong terkemuka di klan Api Mengamuk. Mengapa demikian? Untuk sesaat, para tetua dipenuhi dengan emosi dan keraguan. Setelah beberapa saat, setelah kepergian Patriark Peribulu, orang-orang di aula juga pergi. Mereka memandang Wang Chen secara emosional. Jiuyang eliksir telah diambil oleh Wang Chen begitu saja. Nak, ayo pergi ke tebing. Kata Timur Niu Hao kepada Wang Chen. Setelah Patriark Bulu Abadi pergi, Dongfang Niu Hao kembali ke dirinya yang biasa. Melihatnya, Wang Chen teringat bagaimana Patriark Bulu Abadi memanggilnya dengan sebutan, sapi kecil. Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar. Di seluruh Perbatasan Utara, mungkin hanya Patriark Bulu Abadi yang berani memanggilnya seperti itu. Mengikuti Dongfang Niu Hao kembali ke puncak tebing, Wang Chen melihat bibinya, Wang Lin, sudah menunggu di sana. Meskipun Wang Chen tidak melihat Wang Lin di kompetisi Perbatasan Utara beberapa hari terakhir. Namun, dia tahu bahwa Wang Lin pasti menonton pertandingannya. Jika seseorang melihat ke bawah dari tebing, mereka akan dapat melihat lapangan latihan seni bela diri. Selain itu, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas. Bibi, Wang Chen datang ke depan Wang Lin dan dengan hormat memanggil. Melihat Wang Chen, Wang Lin memiliki tatapan sayang di matanya. Wang Lin telah melihat dengan jelas semua yang terjadi pada Wang Chen dalam beberapa hari terakhir. Dia sangat senang dengan penampilan Wang Chen. Dengan putra seperti itu di keluarga Wang, apalagi yang bisa diminta. Dia melihat masa depan gemilang keluarga Wang dalam diri Wang Chen. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Lin bertanya dengan cemas, apakah cederamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Berbicara tentang cederanya, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Itu bagus. Jangan terlalu banyak berpikir. Keluarga Wang tidak berhutang apapun pada siapapun. Han Yuksuan, gadis kecil itu, lumayanlah. Namun, apa yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk mengembalikan segalanya padanya. Kami tidak berhutang apapun padanya. Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, Wang Lin menghela nafas. Hem, mendengar perkataan Wang Lin, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya. He he, kalian lanjutkan. Orang tua ini pergi ke gunung untuk membeli anggur. Kalian luangkan waktu kalian, melihat Wang Chen dan Wang Lin menunjukkan kasih sayang mereka. Dongfang Miwau mengerucutkan bibirnya dan berkata kepada keduanya. Mereka sebelum pergi. Bibi, ada apa? Setelah beberapa saat, Wang Chen merasa ada yang tidak beres dengan Wang Lin hari ini. Sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Chen kecil, kamu berhasil mencapai 10 besar di turnamen besar Beijiang. Saya pikir sudah waktunya untuk berhenti. Anda harus meninggalkan sekte api mengamuk hari ini dan kembali ke sekolah Singchen atau Kota Dosa. Cobalah untuk tidak mengungkapkan keberadaan Anda selama periode waktu ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Lin berkata dengan sungguh-sungguh setelah merenung sejenak. Apa yang salah? Kali ini, alis Wang Chen berkerut erat dan dia sangat bingung. Orang dengan konstitusi Vientin yang kamu bunuh kemarin pastilah seseorang dari klan Wang Jia. Wajah Wang Lin sangat serius. Wang Jia, mendengar ini, mata Wang Chen berkilat keheranan. Wang Jia ini lagi. Baru saja, Wang Chen mengetahui keberadaan klan ini dari leluhur bulu peri. Dia sangat mengingat klan ini yang bahkan membuat leluhur bulu peri husuk. Sekarang, dia sebenarnya mengetahui tentang klan Wang Jia ini dari bibinya sendiri. Eksistensi macam apa klan Wang Jia ini? Klan macam apa yang begitu menakutkan? Agar bisa membuat leluhur peri bulu dan bibinya sengaja menghindarinya. Terutama bibinya sendiri. Wang Chen sangat mengenalnya. Meski seorang wanita, namun rasa bangga di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Itulah kebanggaan keluarga Wang. Itu adalah harga dirinya. Mungkin bahkan keberadaan klan besar seperti gerbang Yuehua di Gunung Donglin tidak akan membuat bibinya begitu serius. Tapi klan Wang Jia ini memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Klan Wang Jia ini berasal dari klan macam apa? Klan Wang Jia, klan yang sangat kuat, klan dengan konstitusi Vientin. Itu adalah klan kaya di daratan tengah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Pria dengan konstitusi Vientin yang kamu bunuh seharusnya berasal dari klan ini. Di benua Tiansuan, satu-satunya klan dengan konstitusi Vientin adalah klan Wang Jia. Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dari Wang Chen dan menghela nafas pada Wang Chen. Klan kaya di daratan tengah. Mendengar kata-kata Wang Lin, tubuh Wang Chen bergetar hebat dan dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Klan kaya di daratan tengah. Klan Wang Jia ini sebenarnya adalah klan kaya di daratan tengah. Wang Chen tahu betul apa yang diwakili oleh daratan tengah. Bagi daratan tengah, perbatasan utara adalah tanah barbar. Itu adalah tempat terbelakang yang mereka tidak mau anggap serius sama sekali. Klan atau klan kuat manapun di daratan tengah pasti tak terkalahkan di perbatasan utara. Di perbatasan utara, setiap beberapa dekade atau abad, yang kuat akan pergi dan memilih pergi ke daratan tengah untuk berlatih. Sederhananya, jika daratan tengah adalah kota yang megah, maka perbatasan utara hanyalah sebuah desa kecil. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Klan kaya di daratan tengah. Tidak banyak klan yang layak disebut klan kaya. Dan jika salah satu dari mereka mengamuk, bahkan klan api yang mengamuk pun akan dimusnahkan. Seluruh perbatasan utara akan dimusnahkan. Ini adalah teror dari klan kaya di daratan tengah. Pada saat ini, klan Wanjia yang membuat Wang Chen bingung sebenarnya adalah klan seperti itu. Klan kaya di daratan tengah, klan Wanjia. Dia tidak menyangka bahwa pria berkulit putih yang dia bunuh kemarin sebenarnya adalah anggota daratan tengah, klan Wanjia. Dalam sekejap, Wang Chen mengerti mengapa Patriark Bulu Abadi mengatakan hal seperti itu padanya. Mengapa bibinya begitu khawatir? Di hadapan klan kaya raya, Wang Chen memang bukan siapa-siapa. Selama orang-orang dari klan kaya bersedia, Wang Chen akan tergencet seperti semut. Apakah begitu? Saat ini, alis Wang Chen berkerut dan ekspresinya menjadi serius. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Anggota klan Wanjia, berdasarkan karakter pria berkulit putih, bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah anggota klan Wanjia, Wang Chen akan tetap membunuhnya hari itu. Klan Wanjia, alis Wang Chen berkerut, dan ekspresi tekad melintas di matanya. Saya harus menyelesaikan kompetisi tahun ini di perbatasan utara. Setelah itu, saya akan kembali ke sekolah Xinchen. Jika orang-orang dari klan Wanjia ingin datang, mereka bisa datang. Saya tidak akan bersembunyi dan bersembunyi. Orang-orang di keluarga Wang saya tidak akan hidup dengan ekor di antara kaki mereka karena dia. Tidak ada pengecut di keluarga Wang saya. Orang-orang di keluarga Wang tidak dapat dikalahkan. Kapan kita pernah takut pada siapapun? Bibi, jangan khawatir. Wang Chen memandang Wang Lin dan berkata dengan nada serius. Nada tegas itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak tergoyahkan. Sembunyikan dan hidup dengan identitasnya. Ini bahkan lebih sulit baginya untuk diterima daripada membunuhnya. Kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Wang Lin menjadi sangat rumit. Hahaha, bagus, bagus, nak, lumayan, Anda tidak mengecewakan saya. Hahaha, bagus sekali. Klan Wan Jia, Huff, hanya sebuah keluarga dari benua tengah yang berani datang ke perbatasan utara dan bertindak begitu lancang. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani menimbulkan terlalu banyak masalah. Akankah klan Wan Jia datang untuk membunuh kita? Jangan khawatir. Pada saat ini, tepat ketika Wang Chen selesai berbicara, Dongfang New Hao, yang telah kembali dengan membawa anggur dan mendengar kata-kata Wang Chen, tertawa keras. Jelas sekali, dia sudah mengetahui masalah ini. Oh ya sudah, jika itu masalahnya, sudah lah. Melihat ekspresi tekat Wang Chen, kata-kata yang ingin diucapkan Wang Lin berubah menjadi desahan. Selain merasa bersyukur, ada juga kekhawatiran yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, ada juga rasa bangga yang mendalam. Keluarga Wang, inilah kebanggaan keluarga Wang yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Inilah kebanggaan dan martabat yang mengalir melalui tubuh keluarga Wang. Klan Wan Jia, mungkin mereka tidak akan datang ke sini secepat ini. Atau mungkin mereka tidak akan datang. Wang Lin mengatakan sesuatu yang bahkan dia tidak percaya. Bahkan di klan Vientin seperti klan Wan Jia, siapapun yang memiliki tubuh Vientin adalah anggota inti, anggota penting. Bahkan di klan seperti ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki tubuh Vientin. Lagi pula, nilai dari tujuh tipe tubuh yang hebat tidak dapat dibayangkan. Meskipun klan Wan Jia adalah tipe tubuh Vientin, memiliki sepuluh orang dengan tipe tubuh Vientin jelas merupakan klan yang berkembang. Oleh karena itu, mustahil bagi klan Wan Jia untuk mengabaikan masalah ini. Begitu mereka tahu ada sesuatu yang terjadi pada anggota inti mereka di perbatasan utara, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk membunuh mereka.